Nah, bagaimana aku bisa sampai ke Gunung Yongying terus? Sebuah suara tiba-tiba menyelam Mo Uji yang sedang berpikir keras. Mo Uji mendonga dan melihat seorang pria paruh baya menatapnya. Tidak jauh dari sana, ada sebuah kapal terbang. Mo Uji bergegas berdiri. Meridiannya rusak dan indranya berada pada titik terendah. Dia berpikir tentang apa yang harus dia lakukan, tetapi tidak menyadari bahwa seseorang telah datang ke sisinya. Mo Uji menyapa senior. Mo Uji bergegas memberi hormat. Meskipun dia tidak bisa menilai tingkat kultifasi pria paruh baya ini, dia samar-samar bisa merasakan bahwa pihak lain jauh lebih kuat darinya. Kian San, bawa dia ke sini. Suara yang sangat menyenangkan terdengar dari kapal terbang itu. Iya, pria paruh baya yang sedang menginterogasi Mo Uji melambaikan tangannya, dan Mo Uji merasakan suatu kekuatan dahsyat menyapu ke arahnya, menyapu dirinya. Hati Mo Uji hancur. Bahkan jika dia tidak terluka, dia tidak akan sebanding dengan orang ini. Saat kakinya mendarat di tanah, dia sudah berdiri di atas kapal terbang. Meskipun Mo Uji tidak menggunakan kehendak spiritualnya untuk memeriksa kapal terbang itu, dia dapat mengetahui bahwa ini bukanlah kapal terbang yang dapat dimiliki oleh orang biasa. Energi spiritual abadi di dalamnya bahkan lebih padat daripada saat dia menggunakan kristal abadi tingkat rendah untuk berkultifasi. Kualitas kapal terbang ini jauh lebih tinggi daripada kualitas mobil terbang puncak yang dibuat oleh Master Pu Uji untuknya. Pada saat ini, Mo Uji bahkan berpikir jika dia berkultifasi di sini, keempat meridiannya mungkin dapat pulih lebih cepat melalui saluran vitalitasnya. Nona kecil, orang ini bernama Mo Uji. Tidak ada seorang pun di sekitar sini, bagaimana mungkin manusia seperti dia bisa sampai di sini. Tria bernama Kiansan berkata dengan hormat setelah dia membawa Mo Uji ke kapal terbang. Orang yang memanggilnya adalah seorang gadis yang terlihat sangat muda. Wajahnya ditutupi oleh kerudung tipis, dan dari sedikit kulit putih yang terlihat, orang bisa tahu bahwa dia adalah wanita yang sangat cantik. Gaun trate hijau mudanya bergoyang tertiup angin, seolah-olah dia bisa menunggangi angin kapan saja. Hanya aroma samar dari tubuhnya sudah cukup untuk membuat Mo Uji merasa segar kembali. Dia seharusnya bukan manusia biasa. Setidaknya dia punya tas penyimpanan di pinggangnya. Orang yang berbicara adalah wanita lain di samping gadis muda itu. Wanita ini sedikit lebih tinggi, memiliki wajah oval, dan tampak sangat lembut. Dia mengenakan gaun hijau, dan matanya dipenuhi dengan persona yang hidup, membuat orang ingin melihatnya. Karena tingkat kultifasi Mo Uji rendah, dia hanya menyembunyikan cincin penyimpanan itu di pakaiannya, dan hanya mengenakan tas penyimpanan biasa di tubuhnya. Dia tidak menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memeriksa, tetapi dia tahu bahwa wanita yang sedikit lebih tinggi itu telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memeriksa tas penyimpanannya. Hal ini menyebabkan kesan Mo Uji terhadap wanita ini menurun drastis. Ini jelas merupakan tanda tidak hormat. Meskipun hanya ada beberapa ramuan spiritual di tas penyimpanannya, tanpa izinnya, menggunakan kemauan spiritualnya untuk memeriksa tas penyimpanannya sama saja dengan mengabaikannya. Bahkan Kian San yang baru saja menanyainya, tidak menggunakan telekinesis ilahinya untuk memeriksa tas penyimpanannya. Terlepas dari apakah itu penghinaan atau tidak, perilaku semacam ini sungguh mengerikan. Tidak ada reak spiritual di sekitarmu, dan kau tampak seperti manusia biasa. Bagaimana kau bisa sampai ke tempat seperti ini? Suara jernih nona muda itu terdengar sekali lagi, dan pada saat yang sama, ia menatap Mo Uji. Mo Uji berkata tanpa daya, awalnya aku adalah manusia biasa. Seorang pemurni pil merasa bahwa aku memiliki bakat dalam memurnikan pil, jadi dia membawaku keluar untuk merawat binatang peliharaannya. Pada saat yang sama, dia mengajariku beberapa teknik pemurnian pil, dan pada saat yang sama, dia mengajariku cara berkultivasi. Karena saya meningkat sangat cepat, pembuat pil itu menerima saya sebagai murid kehormatan. Belum lama ini, tuanku pergi bersama seorang teman untuk mencari harta karun, dan memintaku untuk menunggunya di sini. Karena aku tidak berhasil menemukannya, aku keluar untuk mencarinya, dan akhirnya, aku tersesat di sini. Belum lama ini, aku bertemu dengan seekor binatang iblis, dan walaupun aku tidak kehilangan nyawaku, beberapa saluran rohku hancur. Eh, kamu tahu ilmu pil, seru kian san dengan heran. Ada pun mau uji yang mengatakan bahwa beberapa saluran rohnya hancur, dia tidak peduli sama sekali. Mau uji buru-buru berkata, aku tidak berani mengatakan bahwa aku bisa, tapi aku hanya bisa meramu beberapa pil yang sangat biasa. Gadis muda itu mengangguk, lalu apakah kamu tahu tentang gunung Yongying terus? Pada saat ini, mau uji sudah memiliki kesan tentang hal itu. Bukankah penjara Half Moon adalah salah satu dari sebelas penjara di wilayah abadi Yongying? Dilihat dari penampakannya, gunung Yongying terus ini juga berada di wilayah abadi Yongying. Ini adalah pertama kalinya mau uji mendengar tentang gunung Yongying terus, dan dia tahu bahwa dia pasti tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak mengetahuinya. Tempat ini luas dan tak terbatas, dan jika dia tinggal di sini, hidupnya akan dalam bahaya. Gadis muda ini tampak cukup ramah, dan tampaknya memiliki karakter yang baik. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa meminjam kapal terbangnya untuk membawanya keluar dari tempat ini. Namun, jika dia salah menilainya, pihak lain tinggal menggunakan bola api untuk menghancurkannya. Tidak peduli apapun, dia harus mengambil risiko ini. Tepat saat mau uji bersiap mempertaruhkan segalanya pada lemparan ini dan mengatakan bahwa dia tahu tentang gunung ini, gadis muda itu tiba-tiba bertanya, pil tingkat apa yang bisa kamu buat? Sama seperti mau uji yang tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini, dia buru-buru menjawab, sebelum saluran rohku hancur, aku masih bisa meramu pil bumi tingkat 5. Sekarang, aku khawatir aku hanya bisa meramu pil fana tingkat 3. Kau benar-benar bisa meramu pil bumi tingkat 5. Kiansan menatap mau uji dengan kaget. Jika seorang penyuling pil biasa dapat meramu pil bumi tingkat 5 setelah belajar selama beberapa tahun, maka akan ada terlalu banyak penyuling pil di dunia. Hati mau uji mencelos. Ia berpikir bahwa ia telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Berdasarkan tingkat ilmu pilnya saat ini, dia seharusnya bisa meramu pil surgawi tingkat 7. Hanya saja dia kekurangan bahan-bahannya, jadi dia tidak punya banyak kesempatan untuk bereksperimen. Sedangkan untuk pil bumi tingkat 6, dia bahkan bisa meramunya dengan mata tertutup. Terlebih lagi, ini adalah domain abadi, jadi dia pikir klaimnya atas pil bumi tingkat 5 tidak terlalu mengada-ada. Tetapi sekarang, tampaknya klaimnya agak dibuat-buat. Itu dulu. Sekarang, aku hampir tidak bisa meramu pil mortal tingkat 3, mau uji buru-buru menjelaskan. Pada saat ini, sebuah pedang pembawa pesan terbang turun dengan cepat. Pengurus rumah tangga bernama Kiansan menangkap pedang pembawa pesan terbang ini, dan ekspresinya berubah saat dia berkata, Nona kecil, domain setengah abadi mulai runtuh, dan ada tanda-tanda akan berubah menjadi jurang abadi. Banyak kultifator di domain setengah abadi berusaha mati-matian untuk menyeberangi jurang abadi, dan bahkan ada orang yang tiba di domain abadi melalui kapal perang. Nona muda itu melihat ke arah pedang pembawa pesan terbang itu, lalu menganggupkan kepalanya, saya mengerti. Kapal terbang itu akan kembali untuk sementara. Kirimkan pesan, dan tanyakan kepada kota Yingbian tentang lokasi gunung Yongying terus. Ya, Kiansan buru-buru mundur. Saat mau uji mendengar perkataan Nona muda ini, dia tahu bahwa Nona muda itu dapat mengetahui kalau dirinya tidak berguna. Tepat saat dia hendak mengepalkan tinjunya dan meninggalkan kapal terbang itu, dia mendengar Nona muda itu berkata kepadanya, ikuti aku sebentar. Setelah itu, dia berbalik dan memasuki kabin kapal terbang. Mau uji tahu bahwa dia sekarang menjadi sasaran empuk, jadi dia hanya bisa mengikutinya ke dalam kabin. Tepat saat dia memasuki kabin, pesawat terbang itu bergetar sedikit, lalu berbalik untuk lepas landas. Mau uji mengikuti Nona muda ini sampai ke ruang paling dalam kapal terbang. Aroma harum tercium, dan dia tahu bahwa ini adalah kamar tidurnya. Meskipun dia tidak mengerti mengapa dia memanggilnya, mau uji tetap menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Apakah kamu tahu bahwa ada banyak celah dalam apa yang baru saja kamu katakan? Nona muda itu tiba-tiba bertanya. Hati mau uji tersentak, tetapi dia segera mengerti. Itu karena identitasnya sebagai seorang penyuling pil. Dengan kata lain, jika dia secara acak menemukan seorang murid di dunia fana, dan dengan beberapa bimbingan sederhana, dia akan mampu melatih murid itu untuk menjadi penyuling pil bumi tingkat 5. Bahkan di domain abadi, ini bukanlah hal yang mudah. Meskipun ada celah dalam kalimat ini, celahnya tidak terlalu besar. Masalah terbesarnya adalah karena dia maju menjadi penyuling pil bumi tingkat 5, penyuling pil itu memperbolehkannya menjadi murid nominal. Lagipula, dia tidak tampak tua, dan kalaupun dia mulai meramu pil sejak dia lahir, usianya hanya beberapa dekade saja. Dengan bakat seperti itu, dia hanya bisa menjadi murid biasa. Jika penyuling pil ini tidak terlalu hebat, maka dia berbohong. Yang lebih penting, dia mengatakan bahwa dia memiliki beberapa saluran roh yang rusak. Agar dapat menembus saluran rohnya, seberapa kuat kultifasinya mesti dimiliki. Bagaimana dia bisa melindungi hidupnya? Mouji menghela nafas. Dia telah memikirkan apa yang harus dia lakukan di masa depan, dan bahkan setelah dia dibawa ke kapal terbang, dia masih memikirkan masalah ini. Terlebih lagi, dia telah mengangkat domain abadi terlalu tinggi, menyebabkan dia ceroboh dengan kata-katanya. Dari sudut pandang Mouji, bahkan di domain abadi, menjadi penyuling pil bumi tingkat lima tidaklah semudah itu. Jika aku tidak salah, kau seharusnya menyelinap dari half immortal domain, kan? Nona muda bercadar itu tiba-tiba bertanya. Hati Mouji dipenuhi dengan ketidaksenangan. Apa yang disembunyikan? Mungkinkah domain abadi tidak mengizinkan orang lain datang, dan mereka menyelinap masuk? Dalam hatinya, dia tahu bahwa dirinya tidak sebanding dengan seekor semut, dan bisa dihancurkan semaunya. Tanpa menunggu Mouji berbicara, Nona muda itu melanjutkan, bahkan seorang ahli suan imortal mungkin tidak dapat melewati jurang abadi dengan pasti. Kau, seorang dewa bumi, benar-benar berhasil melewati jurang abadi, dan kau bahkan seorang pemurni pil. Mungkinkah karena aku belum pernah keluar sebelumnya, dan tidak berpengalaman? Aku hanya beruntung, dan tidak ada gunanya untuk melewatinya sekarang. Saluran rohku telah hancur, jadi bagiku, aku tidak berbeda dari manusia biasa. Mouji tahu bahwa pihak lain sudah tahu, jadi dia tidak perlu membuang-buang kata lagi. Nona muda itu berkata dengan tenang, sekalipun saluran rohmu tidak hancur, kau tetap akan dihukum mati karena menyelinap melalui jurang abadi. Mouji tidak mengatakan apa-apa, dia masih berpikir tentang ahli macam apa yang dimaksud dengan ahli suan abadi. Adapun Nona muda yang mengatakan bahwa dia menyelinap melalui jurang abadi, Mouji dipenuhi dengan rasa jijik. Jika dia cukup kuat, dia tidak akan ragu untuk menghancurkan penghalang jurang abadi, dan bahkan membangun susunan transfer dari domain abadi ke domain setengah abadi. Siapa bilang domain abadi tidak dapat dilintasi? Pada akhirnya, itu semua karena dia tidak cukup kuat. Aku bisa menyelamatkan hidupmu, tetapi bahkan dengan statusku, aku harus melakukannya secara diam-diam. Mouji tidak menunggu pihak lain selesai berbicara, karena ia mengambil inisiatif untuk mengepalkan tangannya dan berkata, Terima kasih banyak, kakak senior. Jika kakak senior bisa membiarkanku pergi, aku akan sangat berterima kasih. Nada bicara Nona muda itu menjadi semakin acuh tak acuh, Aku tahu kau tidak sederhana, tetapi meskipun kau tidak sederhana, membiarkanmu pergi tetap akan mengakibatkan kematianmu. Biarkan aku membuat kesepakatan denganmu. Aku bisa menyelamatkanmu, dan aku juga bisa membantumu memulihkan saluran spiritualmu. Kamu juga harus membantuku. 452 Mouji mengepalkan tangannya, Bolehkah aku tahu apa yang bisa kulakukan untukmu? Selama saya bisa membantu, saya pasti akan melakukannya. Mouji pastilah bodoh jika menolak tawaran bagus seperti itu. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri sekarang. Namaku Wen Lianshi, kau bisa memanggilku Dao Friends atau dengan namaku atau kakak senior, wanita itu menganggupkan kepalanya saat melihat Mouji menyetujui tanpa ragu. Mouji mampu menyeberangi jurang abadi jadi dia jelas bukan orang biasa. Bukan masalah besar bagi orang seperti itu untuk memanggilnya kakak senior. Mouji langsung mempunyai kesan yang baik terhadap Wen Lianshi, karena baginya, dia sebenarnya tidak punya hak untuk tawar-menawar dengannya. Namun, pihak lain tidak melakukan diskriminasi terhadapnya karena ia berinisiatif menyebutkan namanya sebagai bentuk penghormatan. Namaku Mouji dan aku dulunya adalah seorang kultifator nakal. Meskipun Kian San telah menyebutkan namanya, Mouji tetap menyebut namanya karena rasa hormat. Baiklah, Dao Friend Mo, aku ingin bertanya, pil apa yang paling hebat yang bisa kamu buat sekarang? Wen Lianshi menatap Mouji dan bertanya dengan penuh harap di matanya. Mouji hanya perlu menatap mata pihak lain satu kali untuk mengetahui bahwa standar Dao Pilnya mungkin menjadi alat tawar-menawar untuk kesepakatan mereka. Adapun pertanyaan berapa umurnya, mungkin ada hubungannya dengan kesepakatannya. Dulu aku mampu meramu pil surgawi tingkat sembilan, tetapi setelah saluran rohku hancur, aku tidak meramu pil seperti itu lagi untuk waktu yang lama. Aku yakin selama kau memberiku cukup banyak ramuan spiritual, aku akan mampu meramu pil surgawi tingkat sembilan begitu aku mendapatkan kembali perasaan asliku, kata Mouji dengan percaya diri. Bagi Mouji sendiri, dia hanya bisa meramu pil surgawi tingkat tujuh. Dia belum pernah meramu pil surgawi tingkat delapan atau tingkat sembilan sekalipun, apalagi meramu pil seperti itu dalam waktu yang lama. Mouji sangat percaya diri karena teknik kultifasinya adalah teknik mortal abadi terbalik yang diciptakannya sendiri dan teknik meramu pilnya berasal dari teknik kultifasi ini. Terlebih lagi, tingkat keberhasilan meramu pilnya hampir seratus persen dan alasan mengapa dia tidak meramu pil surgawi tingkat delapan atau tingkat sembilan bukanlah karena dia tidak mau, tetapi karena dia benar-benar tidak dapat menemukan ramuan spiritual bermutu tinggi seperti itu. Ini adalah wilayah abadi dan dia yakin akan mudah bagi Wen Lian Xi untuk meramu ramuan spiritual level delapan dan level sembilan. Selama dia memiliki cukup ramuan spiritual, bagaimana mungkin dia tidak bisa meramu pil? Apakah kamu benar-benar seorang penyuling pil surgawi tingkat sembilan? Wen Lian Xi tiba-tiba berdiri dan berjalan di depan Mouji sambil bertanya dengan penuh semangat. Karena semuanya sudah mencapai tahap ini, bagaimana mungkin Mouji mengatakan bahwa dia tidak akan melakukannya? Dia berkata dengan percaya diri, Benar sekali, saudari senior Wen. Aku adalah pemurni pil surgawi tingkat sembilan. Wen Lian Xi butuh waktu lama sebelum dia tenang dan berkata, Teman Daum Mou, katakan padaku, berapa tahun yang kamu butuhkan untuk menjadi seorang pemurni pil tingkat sembilan? Mouji terkejut. Ia berpikir dalam hati bahwa ia baru berkultivasi selama lebih dari sepuluh tahun. Waktu yang dihabiskannya untuk menyempurnakan pil dan Arai Daum mungkin kurang dari sepuluh persen dari waktu tersebut. Lagipula, sebagian besar waktunya, dia tidak mempelajari alkimia, melainkan Arai Daum. Faktanya, semenjak dia menemukan metode kultivasinya sendiri, dia malah semakin jarang memurnikan pil. Ada sangat sedikit hambatan dalam teknik abadi-abadi miliknya. Bahkan jika dia ingin meramu pil, dia akan meramu pil penyembuhan atau pil pemulihan energi unsur. Setelah ragu sejenak, Mouji berkata, sekitar dua hingga tiga tahun. Mouji sama sekali tidak menyombongkan diri. Total waktu yang dihabiskannya untuk menyempurnakan pil jelas kurang dari setahun. Ia bersikap rendah hati saat mengatakan bahwa itu dua hingga tiga tahun. Wen Lianshi menatap Mouji dengan mata terbelalak, kamu ternyata sangat berbakat. Untuk bisa menjadi penyuling pil surgawi tingkat sembilan dalam dua hingga tiga tahun, kau tidak bisa berbohong kepadaku sehingga aku dapat membantumu memulihkan saluran rohmu, kan? Mouji buru-buru berkata, tentu saja tidak. Dua hingga tiga tahun yang kukatakan adalah waktu yang kuhabiskan untuk menyempurnakan pil. Faktanya, termasuk waktu yang kuhabiskan untuk meneliti ramuan spiritual dan formula pil, aku menghabiskan sekitar tujuh hingga delapan tahun. Wen Lianshi tidak mengatakan apa-apa. Entah itu dua atau tiga tahun atau tujuh atau delapan tahun, bisa menjadi pemurni pil surgawi tingkat sembilan tanpa mengetahui apapun tentang dao pil adalah eksistensi yang sangat berbakat. Mouji hanya bisa diam sambil menunggu pihak lain menyatakan syaratnya. Entah itu membanggakan diri atau membicarakan kemampuannya, dia sudah menunjukkan kartu asnya. Sekarang terserah pihak lain untuk memutuskan apakah dia menginginkannya atau tidak. Jika aku memberimu waktu sepuluh tahun lagi, apakah kau akan mampu naik pangkat dari seorang penyuling pil surgawi tingkat sembilan menjadi seorang raja pil tingkat tiga? Aku tahu aku sedikit tidak sabaran, tapi sepuluh tahun terlalu singkat. Mouji menyela perkataan Wen Lianshi sambil mengepalkan tangannya dan berkata, kakak senior Wen, aku masih belum tahu apa itu raja pil tingkat tiga. Bolehkah kakak senior memperkenalkannya kepadaku? Wen Lianshi mengangguk, sebelum itu, saya punya pertanyaan untuk Anda. Meskipun aku yakin usiamu tidak lebih dari 500 tahun, aku tetap ingin bertanya, berapa usiamu sebenarnya? Mouji menduga bahwa ini pasti ada hubungannya dengan permintaan bantuan yang dimintanya. Dia baru berusia tiga puluhan. Berusia 500 tahun. Berhenti bercanda. Usiaku tidak lebih dari 200 tahun. Mouji berkata bahwa usianya enam sampai tujuh kali lebih tua darinya. Jika dia berkata bahwa dia datang ke alam abadi saat dia baru berusia tiga puluhan, Wen Lianshi mungkin akan curiga. Hebat, tidak heran kau bisa menyeberangi jurang abadi. Kau memang orang yang berbakat. Wen Lianshi mengepalkan tangannya sambil berkata dengan penuh semangat, biarkan aku memberitahumu apa itu raja pil. Di dunia abadi, para ahli dalam daupil terbagi menjadi sembilan tingkatan. Mereka yang dapat meramu pil abadi tingkat satu, tingkat dua, dan tingkat tiga masing-masing adalah raja pil tingkat satu, tingkat dua, dan tingkat tiga. Mereka yang dapat meramu pil abadi tingkat empat, tingkat lima, dan tingkat enam masing-masing adalah raja pil tingkat empat, tingkat lima, dan tingkat enam. Setelah itu adalah kaisar pil tingkat tujuh, kaisar pil tingkat delapan, kaisar pil tingkat sembilan. Mouji akhirnya mengerti bahwa status seorang raja pil di dunia abadi setara dengan seorang penyuling pil mortal tingkat 3 di dunia abadi. Bukankah dia terlalu meremehkannya dengan memintanya untuk naik 3 tingkat hanya dalam 10 tahun? Saat memikirkan hal ini, Mo Uji berkata, jika aku punya cukup banyak ramuan abadi dan kristal abadi, aku yakin aku bisa melakukannya. Tidak, prasyaratnya adalah Anda harus memberi saya panduan pil yang sederhana. Akan lebih baik jika Anda memiliki beberapa pil abadi sebagai referensi. Jika kamu tidak berbohong, aku yakin kamu bisa melakukannya. Kondisi yang Anda sebutkan tidak menjadi masalah, tetapi masalahnya adalah saya ingin Anda tinggal di sini untuk belajar cara meramu pil. Bagaimana saya bisa menjamin bahwa Anda tidak akan pergi diam-diam setelah mengambil barang-barang saya? Kau harus tahu bahwa kau adalah seorang yang bahkan bisa menyeberangi jurang abadi. Mengapa kau tidak bersumpah pada dao abadimu? Wen Lian Xi menatap Mo Uji. Tentu saja tidak mungkin baginya untuk tetap berada di sisi Wen Lian Xi untuk meramu pil selama 10 tahun. Yang dipikirkan Mo Uji adalah begitu dia naik pangkat menjadi Raja Pil tingkat 3 dan membantunya, dia akan pergi. Kakak magang senior Wen, saya tidak pernah bersumpah. Kalau kakak magang senior Wen tidak percaya padaku, kau boleh berikan pil paling beracun kepadaku dan kau boleh simpan penawarnya. Lagi pula, kakak magang senior Wen bisa datang dan memeriksa kemajuanku kapan saja, kata Mo Uji dengan tenang. Wen Lian Xi menatap Mo Uji dengan heran sejenak sebelum menganggupkan kepalanya, aku percaya padamu. Kau bahkan bersedia memakan pil beracun dari domain abadi, tetapi kau tidak bersedia bersumpah. Sepertinya kau adalah orang yang tidak suka menarik kembali kata-katamu. Kalau tidak, kau bisa saja mengucapkan sumpah serapah begitu saja. Adapun untuk memeriksa kemajuanmu, aku tidak bisa melakukannya. Mo Uji berkeringat deras karena tentu saja dia tidak akan mengatakan kebenaran. Alasan mengapa dia berani memakan pil beracun adalah karena dia memiliki saluran detoksifikasi. Mo Uji tidak terlalu memikirkannya saat Wen Lian Xi berkata bahwa dia tidak bisa selalu memeriksa kemajuannya karena dia pikir Wen Lian Xi tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu untuknya. Ini adalah cincin penyimpanan dan di dalamnya ada berbagai ramuan spiritual tingkat tinggi, ramuan abadi, dan hal-hal lain yang Anda butuhkan. Setelah aku pergi ke gunung Yong Ying Trus, aku akan mengirimmu ke suatu tempat dan kamu dapat tinggal di sana untuk mempelajari Dao Pil. Jika kau berhasil dalam pil Dao, aku akan datang dan mencarimu. Mengenai ramuan spiritual dan ramuan abadi yang kau butuhkan, aku akan meminta seseorang untuk mengirimkannya setelah jangka waktu tertentu. Wen Lian Xi mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan memberikannya pada Mo Uji sambil berbicara dengan nada lembut. Ini hanyalah kue besar. Kue ini tidak hanya akan memungkinkannya belajar cara meramu pil, tetapi juga akan membantunya mengobati luka-lukanya dan menjauhkannya dari bahaya. Ini memang sebuah bantuan besar untuk Mo Uji. Tepat saat dia mengenakan cincin penyimpanan di jarinya, Mo Uji merasakan gerakan dari saluran detoksifikasinya dan Mo Uji bergegas menggunakan kemauan spiritualnya dari saluran penyimpanan rohnya. Seketika, ia merasakan aliran energi lemah mengalir dari jarinya ke meridiannya dan dalam waktu setengah tarikan napas, aliran itu mengalir ke lautan kesadarannya dan bersembunyi di samping danau ungu di lautan kesadarannya. Karena saluran rohnya rusak parah, meskipun saluran detoksifikasinya dapat merasakan jejak racun, ia tidak dapat menetralkannya. Untungnya, saluran detoksifikasinya mampu menemukan lokasi tersembunyi dari aliran lemah tersebut dengan saluran penyimpanan rohnya. Kalau tidak, dia pasti tidak akan menyadari aliran sungai yang lemah itu dan dia tidak akan menyadari bahaya tersembunyi di danau ungu di lautan kesadarannya. Mo Uji mendesah dalam hatinya karena dia memang terlalu naif. Dia tahu bahwa Wen Lian Si tidak mengenalnya namun dia tetap memberinya tawaran yang begitu menggiurkan. Dilihat dari penampilannya, setelah dia naik menjadi raja pil tingkat tiga, permintaan Wen Lian Si atas bantuannya tidak akan mudah. Wen Lian Si tersenyum tipis dan mengeluarkan vas giok lainnya, di dalamnya terdapat pil pemelihara saluran roh. Meskipun pil itu hanya dapat memperbaiki saluran roh para kultifator di bawah tahap abadi surgawi, pil itu seharusnya sudah cukup untukmu. Terima kasih, kakak senior Wen, Mo Uji mengucapkan terima kasih dengan tulus. Meskipun Wen Lian Si melakukan sesuatu padanya, Mo Uji tetap sangat berterima kasih. Tanpa Wen Lian Si, meridiannya tidak akan bisa diperbaiki dan tanpa Wen Lian Si, dia tidak akan tahu di mana dia sekarang. Selain itu, Immortal Domain sedang mencari kultifator dari half Immortal Domain sehingga akan sulit baginya untuk melarikan diri. Jika Wen Lian Si tidak melakukan apapun padanya, dia akan curiga. Pergi dan obat ilu kamu terlebih dahulu. Kian San, bawa Mo Uji ke ruangan yang tenang, kata Wen Lian Si lembut kepada Mo Uji. Ya, jawaban Kian San terdengar dari luar pintu. Kakak senior Wen, aku ingin bertanya, apa gunanya batu hitam dari alam setengah abadi? Mo Uji bergegas bertanya saat melihat Wen Lian Si ingin mengusirnya. Wen Lian Si berkata dengan lemah, kamu akan mengerti nanti, tidak perlu aku memberitahu kamu. Mo Uji hanya bisa mengucapkan terima kasih sekali lagi sebelum meninggalkan ruangan bersama Kian San. 453. Kian San mengatur agar Mo Uji tinggal di kamar paling terpencil. Mo Uji tidak keberatan. Meskipun dia tidak tinggal di bawah atap orang lain, dia tidak memiliki status apapun. Setelah kembali ke kamarnya, hal pertama yang dilakukan Mo Uji adalah memasang batasan asli di kamarnya. Setelah itu, keinginan spiritualnya mendarat pada jejak beracun di lautan kesadarannya. Tak lama kemudian, Mo Uji mengerti jenis jejak apa ini. Jejak ini tidak hanya memiliki jejak-jejak kehendak spiritual, tetapi juga mengandung racun yang kuat. Racun ini masih dikendalikan oleh orang lain. Selama orang itu bersedia, mereka dapat melepaskan racun dari jejak ini kapan saja. Kemudian, racun ini akan menyerang lautan kesadaran dan meridiannya dalam sekejap. Mo Uji tidak menyentuh jejak ini, dia tidak mempedulikannya sama sekali. Pertama, dia tidak berniat melarikan diri. Di tempat ini, dia tidak menyinggung siapapun. Paling-paling, dia hanya menyelinap menyeberangi jurang abadi. Kedua, dia memiliki meridian detoksifikasi, jadi dia tidak terlalu peduli kapan racun akan meledak. Setelah membuang jejak kehendak spiritual beracun ini ke samping, Mo Uji mengeluarkan pil itu. Ini adalah pertama kalinya Mo Uji mendengar tentang pil pemeliharaan meridian, dan dia tidak tahu tingkatan apa itu. Pil meridian nurturing mampu memperbaiki saluran roh seorang dewa bumi, itu jelas bukan pil biasa. Dia baru saja kembali dari planet kultivasi dan tidak mengetahui formula pil abadi. Tentu saja, dia harus mengidentifikasi pil pemeliharaan meridian ini. Pil pemeliharaan meridian masih berada di tangan Mo Uji, tetapi pil itu sudah mengeluarkan aroma samar. Dilihat dari penampilannya, Mo Uji merasa bahwa pil ini tidak bermutu tinggi, bahkan bisa dianggap sebagai pil abadi bermutu rendah. Setelah mempelajarinya sebentar, Mo Uji memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Pil meridian nurturing meleleh di mulutnya, tetapi hal ini tidak memengaruhi kemampuan Mo Uji untuk mengenali formula pil tersebut. Semua teknik penyulingan pilnya disimpulkan sendiri. Selama dia diberi pil, dia memiliki keunggulan alami dalam menyimpulkan formula pil. Tak lama kemudian, Mo Uji hanya bisa menghela nafas. Ia tahu bahwa pil ini menggunakan setidaknya 10 ramuan berbeda. Sayangnya, dia belum pernah melihat ramuan ini sebelumnya. Jelas, pil pemeliharaan meridian ini terbuat dari ramuan abadi. Dia bahkan tidak tahu satupun ramuan abadi, jadi bagaimana dia akan menyimpulkan formula pilnya. Energi spiritual abadi yang samar mengalir ke meridiannya yang rusak, dan meridian yang rusak itu benar-benar mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Itu memang hal yang baik. Mo Uji segera mengedarkan semua meridiannya, dan mulai berkoordinasi dengan pemulihan meridiannya yang rusak. Hanya dalam waktu 4 jam, keempat meridian sembuh total. Pada saat yang hampir bersamaan ketika semua 107 meridian terhubung, lautan kesadaran Mo Uji bergetar. Kultivasinya langsung maju ke tahap abadi bumi level 12. Energi unsur yang hilang kembali ke tubuhnya, dan bahkan indra keilahiannya menjadi jauh lebih kuat. Mo Uji menghela nafas lega. Terlepas dari seperti apa tahap abadi duniawi level 12 di tempat ini, dia akhirnya memiliki kemampuan untuk bergerak. Terlepas dari apakah Wen Lian Xi meninggalkan jejak beracun di lautan kesadarannya, Mo Uji tetap sangat berterima kasih terhadap wanita ini. Lagi pula, dia tidak mengenalnya dan tidak tahu orang macam apa dia. Setelah membantunya sedemikian rupa, wajar saja jika dia ingin mengambil inisiatif. Mo Uji membuka cincin penyimpanan yang diberikan kepadanya oleh Wen Lian Xi dan saat kehendak spiritualnya memasuki cincin penyimpanan tersebut, ia langsung menghirup udara dingin. Mereka benar-benar kaya, level terendah sebenarnya adalah rumput spiritual level 8, dan itu yang paling sedikit. Kebanyakan dari mereka adalah ramuan spiritual level 9 dan ramuan abadi level 1. Perlu diketahui bahwa ketika dia berada di Zenzhen, sulit untuk menemukan sebatang pun ramuan spiritual ini. Selain itu, dia juga melihat sepucuk surat giyok, tungku pil abadi tingkat rendah, dan setumpuk kristal abadi. Kristal-kristal abadi ini semuanya adalah kristal abadi tingkat rendah, tetapi Mo Uji merasa bahwa kristal-kristal abadi ini secara khusus ditemukan oleh Wen Lian Xi. Dia mungkin menggunakan kristal abadi tingkat menengah atau bahkan tingkat tinggi. Wen Lian Xi mungkin tahu bahwa dia berasal dari domain setengah abadi dan sangat miskin, itulah sebabnya dia memberinya tungku pil dan beberapa kristal abadi. Tak peduli kristal abadi apapun itu, bagi Mo Uji, mereka bagaikan arang di cuaca bersalju. Mo Uji tidak berkultivasi karena teknik abadi-abadi miliknya berbeda dari teknik biasa. Teknik ini bukan hanya merupakan teknik kultivasi meridian, tetapi juga merupakan teknik sirkulasi terbalik. Dia tidak tahu apa tingkat kultivasi Wen Lian Xi, tetapi dia tahu itu pasti lebih tinggi darinya. Kalau dia berkultivasi di sini, bukan hal baik kalau dia ketahuan. Saat memikirkan hal ini, Mo Uji mengambil inisiatif untuk mengeluarkan surat giyok itu. Tepat saat dia mengirimkan keinginan spiritualnya ke dalam surat giyok itu, dia merasakan gelombang keinginan spiritual menyapu ke arahnya. Mo Uji tahu bahwa Wen Lian Xi sedang memeriksa apa yang sedang dia lakukan namun dia tidak peduli dan terus memandangi surat giyok itu. Ini adalah surat giyok pil dao dengan mutu terendah dan secara singkat memperkenalkan beberapa tumbuhan abadi di dunia abadi beserta beberapa karakteristiknya. Beberapa ramuan abadi yang diperkenalkan sudah ada di cincin penyimpanannya. Selain itu, ada beberapa teknik meramu pil abadi tingkat 1 yang merupakan hal paling mendasar. Mo Uji tidak ingin mempelajari hal-hal ini karena dia hanya ingin memahami bahwa teknik kultifasinya dan teknik meramu pil semuanya berasal dari kesimpulannya sendiri. Bahkan untuk arah dao, dia telah melepaskan diri dari warisan cu sing zi dan mulai membangun arah dao miliknya sendiri. Hanya dalam waktu sekejap, Mo Uji meletakkan huruf giyok itu dan mulai memurnikan tungku pil tingkat rendah. Mo Uji tidak mempunyai teknik kultifasi kemauan spiritual, tetapi kemauan spiritualnya jauh lebih kuat daripada kultifator bumi abadi pada umumnya. Hanya dalam waktu satu jam, Mo Uji telah memurnikan tungku pil abadi tingkat rendah. Mo Uji tidak membuang waktu, setelah memurnikan tungku pil, dia mengeluarkan beberapa ramuan spiritual tingkat 8 dan mulai meramu pil spiritual tingkat 8. Dia memberitahu Wen Lianshi bahwa dia adalah seorang penyuling pil surgawi tingkat 9 namun kenyataannya, dia bahkan belum pernah meramu pil spiritual tingkat 8 sebelumnya, apalagi tingkat 9. Oleh karena itu, dia ingin menjadi seorang penyuling pil surgawi tingkat 9 sejati dalam waktu sesingkat mungkin. Asal dia punya ramuan spiritual, itu tidak akan sulit baginya. Mo Uji tidak berani menggunakan api hati cendekiawannya, karena sebagai seorang kultifator bumi abadi, bagaimana mungkin dia berani menggunakan api seperti itu. Mo Uji hanya mengeluarkan api abadi buminya dan memilih pil nihiliti sejati tingkat 8. Ini adalah pil yang digunakan untuk memulihkan energi unsur para kultifator di atas tahap dewa sejati dan Mo Uji ingin meramu pil seperti itu di Zen Sing tetapi sayangnya, dia tidak dapat menemukan rumput abadi ketiadaan. Rumput abadi nihiliti merupakan ramuan spiritual tingkat 8 dengan harga yang sangat mahal dan jarang muncul sehingga dia tidak punya cara untuk meramu pil nihiliti sejati. Pada saat ini, setidaknya ada 10 batang rumput abadi ketiadaan di dalam cincin penyimpanan yang diberikan Wen Lian Xi kepadanya sehingga dia tentu ingin mulai meramu pil ketiadaan sejati. Mo Uji merasa seakan-akan kembali ke masa saat dia berada di sekte pedang tak berwujud saat dia fokus mempelajari cara meramu pil. Batang-batang tanaman obat dilemparkan ke dalam tungku pil oleh Mo Uji dan di dalam tungku pil abadi tingkat rendah, meskipun ia hanya memiliki api abadi bumi, tanaman obat itu meleleh dengan cepat saat Mo Uji mulai memurnikan tanaman obat itu. Biasanya saat dia meramu pil, dia akan memurnikan tanaman obat itu hingga 90% atau lebih, tetapi sekarang dia menggunakan tungku pil abadi tingkat rendah untuk memurnikan tanaman obat itu, dia benar-benar ingin melihat apakah dia dapat memurnikan tanaman obat itu hingga kemurnian 100%. Mo Uji segera mengetahui hasilnya karena ketika ramuannya hampir mencapai 100% kemurnian, suara ledakan keras dapat terdengar dan bau terbakar dapat tercium yang memberitahunya bahwa pil pertamanya telah gagal. Mo Uji gagal pada pil gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat. Selama kemurnian ramuan obat mendekati 100%, jika dia melanjutkan, ramuan obat itu akan langsung meledak. Wen Lian Xi menatap layar pengawasan dan pertama kalinya dia menggunakan kemauan spiritualnya untuk mengamati Mo Uji, dia ingin Mo Uji tahu bahwa dia sedang mengawasinya meramu pil. Jika Mo Uji berani meramu pil di bawah kehendak spiritualnya, itu berarti dia tidak menemukan orang yang salah. Kenyataannya, Mo Uji tidak meramu pil karena ia menghabiskan 2 hingga 4 jam mengutak atik huruf biok dan tungku pil. Setelah itu, Wen Lian Xi mencabut keinginan spiritualnya dan membuka layar pengawasan tersembunyi di kamar Mo Uji. Dia benar-benar ingin tahu apakah Mo Uji hanya berani meramu pil setelah dia mencabut keinginan spiritualnya. Namun, kebenaran itu membuatnya kecewa dan marah karena Mo Uji menghabiskan beberapa jam dan gagal membuat 8 batch pil berturut-turut tanpa ada satupun pil buruk yang dibuat. Tidak heran mengapa dia hanya berani meramu pil setelah dia mencabut keinginan spiritualnya. Kalau dia masih tidak tahu kalau Mo Uji bukanlah seorang peracik pil surgawi tingkat 9, dia pastilah seorang idiot. Seorang mantan penyuling pil surgawi tingkat 9 meramu 8 kelompok pil surgawi tingkat 8 secara berturut-turut setelah mendapatkan kembali kekuatannya, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan tanpa satupun pil buruk yang diracik. Mungkin ini hanya bisa menipu Wen Lian Xi. Bahkan jika dia meramu pil surgawi tingkat 8, dia tetap akan berakhir dengan beberapa pil yang buruk. Dia mendesah karena tahu bahwa dia benar-benar tidak punya jalan keluar lain. Kalau tidak, mengapa dia percaya bahwa orang yang dia temui adalah seorang ahli pembuat pil jenius? Bahkan ketika Mo Uji mengatakan bahwa dia telah menyeberangi jurang abadi, Wen Lian Xi berpikir itu adalah kebohongan. Dia menerima berita bahwa kapal perang dari domain setengah abadi telah melintasi jurang abadi. Dia yakin bahwa Mo Uji berada di kapal perang itu dan bahkan jika dia menggunakan kapal perang untuk menyeberangi jurang abadi, wajar jika dia terluka. Mungkin karena Mo Uji terluka sehingga teman-temannya tidak mau membawanya. Mo Uji pasti berbohong padanya karena putus asa karena dia ingin melarikan diri ke tempat yang aman. Saat memikirkan tentang keputus asaan Mo Uji untuk bertahan hidup, Wen Lian Xi menghela napas lagi. Dia tidak suka membunuh dan meskipun dia diperalat oleh Mo Uji, dia hanya ingin menjatuhkan Mo Uji dan tidak akan pernah melihat pembohong ini lagi. Setelah Mo Uji gagal meminum delapan pil berturut-turut, dia tahu kalau masalahnya ada pada apinya. Dia tidak meneruskan mencoba ramuan pil ke sembilan karena setelah gagal mencoba delapan ramuan pil, Mo Uji yakin bahwa dia akan dapat meramu pil ketiadaan sejati dengan mudah. Tepat saat Mo Uji mengambil beberapa ramuan dan hendak meramu sejumlah pil ketiadaan sejati, penghalang di pintunya terpicu. Mo Uji bergegas membuka pembatas dan melihat Wen Lian Xi berdiri di depan pintunya. Dia buru-buru mengepalkan tinjunya dan menyapa, kakak senior Wen. Wen Lian Xi menatap Mo Uji sejenak dan menyadari bahwa dia terlalu naif. Dia mengira semua orang di dunia ini seperti dia dan akan merasa bersalah setelah melakukan kesalahan. Sama seperti dia merasa bersalah karena meninggalkan jejak kehendak spiritual yang beracun di lautan kesadaran Mo Uji. Dia sebenarnya tidak dapat melihat sedikitpun jejak rasa bersalah di mata Mo Uji. Teman Dao Mo, apakah standar pemurnian pilmu sudah pulih? Wen Lian Xi berusaha sekuat tenaga untuk menjaga nada suaranya tetap tenang saat bertanya. 454 Mo Uji tidak tahu mengapa Wen Lian Xi akan menanyakan hal seperti itu dalam waktu kurang dari setengah hari, tetapi dia tetap menjawabnya, aku sudah pulih ke standar penyuling pil surgawi tingkat 8 dan aku dapat dengan mudah meramu pil surgawi tingkat 8. Aku yakin bahwa aku akan dapat pulih ke standar penyuling pil surgawi tingkat 9 segera. Wen Lian Xi menghela nafas, karena ia tidak menyangka ada orang yang bermuka tebal seperti itu. Dia mengeluarkan sebuah pil dan memberikannya pada Mo Uji, makanlah pil ini dan... Sebelum Wen Lian Xi sempat meminta Mo Uji untuk turun dari kapal, Kian San berjalan mendekat dan berkata, Nona kecil, kita sudah sampai di rumah seratus bunga. Kapal terbang itu bergetar sedikit dan sebelum benar-benar berhenti, Wen Lian Xi mendengar tawa kecil, Saudari Xi, aku selalu menantikan kedatanganmu setiap hari. Mengapa kamu baru datang hari ini? Apakah kamu sudah melupakanku? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, seorang wanita muda berwajah bulat mengenakan gaun merah menyala muncul di pintu masuk kabin. Beberapa saat kemudian, wanita muda itu muncul di depan Wen Lian Xi. Eh, Suster Xi, siapa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, seru wanita muda berjubah merah itu dengan terkejut saat melihat Mo Uji berdiri di depan Wen Lian Xi. Dia tahu bahwa ketika Wen Lian Xi keluar, dia hanya membawa Kian San. Oh. Wen Lian Xi menanggapi dengan canggung dan bergegas berkata, ini adalah seorang kultifator nakal kelas rendah yang kutemui dalam perjalanan ke sini. Kudengar dia tahu cara merawat bunga jadi aku membawanya ke sini. Kalau kamu butuh tukang kebun untuk merawat bunga-bunga di sini, kamu bisa memberinya nafkah, tetapi kalau kamu tidak punya tukang kebun, kamu bisa membiarkannya pergi sendiri. Terima kasih kakak, bibi kecil sekarang menanam semakin banyak bunga dan aku jadi berpikir apakah sebaiknya aku menyewa beberapa tukang kebun untuk merawatnya. Biarkan dia pergi sendiri, aku akan membawa adikku ke sini. Sebelum wanita muda berjubah merah itu menyelesaikan kalimatnya, Wen Lian Xi memotongnya sambil tersenyum, aku tidak akan pergi karena aku masih harus melakukan perjalanan ke Gunung Yong Ying terus. Kian San, bawa Mo Uji ke Hundred Flowers Manor. Setelah selesai berbicara, dia menoleh ke arah Mo Uji seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya, dia menghela nafas dan pergi tanpa mengatakan apapun. Kakak, aku akan mengikutimu ke Gunung Yong Ying terus, gadis muda berjubah merah itu mengejarnya. Meskipun Mo Uji masih dalam tahap abadi duniawi, kemauan spiritualnya sangat kuat. Dia bisa merasakan bahwa Wen Lian Xi telah menyampaikan pesan kepada Kian San tetapi Mo Uji tidak mengerti apa maksudnya. Terlebih lagi, sikap Wen Lian Xi terhadapnya tampaknya telah berubah dan bahkan ada sedikit kekecewaan di matanya. Bukan hanya itu saja, dia bahkan tidak memberitahunya apa yang harus dilakukan, kapan ramuan abadi berikutnya akan dikirimkan, atau bagaimana cara menghubunginya, dan sebagainya. Nada bicara Kian San menjadi lebih dingin. Momo menyimpan batu giyok itu dan mengikuti serta berjalan menuju kata-kata Kian Uji. Saat dia turun dari kapal terbang, Mo Uji dapat mencium harum bunga yang harum. Di depannya ada papan nama yang besar dan elegan, Hundred Flowers Manor. Gerbang Hundred Flowers Manor tidak terlihat terlalu besar, namun memberikan Mo Uji Aura spiritual. Berikan cincin penyimpananmu terlebih dahulu. Cincin yang diberikan nona kecil itu kepadamu. Setelah turun dari kapal terbang, Kian San tiba-tiba mengatakan sesuatu yang tidak dapat dipahami Mo Uji. Mo Uji bertanya, Manajer Kian San, cincin ini untukku agar aku bisa belajar cara memurnikan pil. Jika aku memberikannya kepadamu, bagaimana aku bisa berkembang di masa depan? Kian San menggelengkan kepalanya, kamu sebaiknya tinggal di rumah seratus ribu bunga dan menanam bunga. Kamu mungkin bisa belajar sesuatu dari sana. Jangan pikirkan hal lain untuk saat ini. Hati Mo Uji hancur karena dia tidak percaya Kian San akan melakukan hal seperti itu. Terlebih lagi, hanya ada tungkupil abadi tingkat rendah di dalam cincin itu. Kian San tidak akan tertarik pada ramuan spiritual dan ramuan abadi tingkat satu. Terlebih lagi, Mo Uji merasa bahwa Kian San sangat setia kepada Wen Lian Si sehingga dia tidak akan melakukan hal seperti itu di belakangnya. Manajer Kian San, apa artinya ini? Bawalah aku menemui majikanku dan aku ingin bertanya padanya, Mo Uji kebingungan. Wajah Kian San menjadi gelap, Mo Uji, majikanku baik hati, tetapi kamu tidak boleh memanfaatkannya. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Meskipun Mo Uji tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tahu bahwa mustahil baginya untuk bertemu Wen Lian Si lagi. Dia melepas cincin itu dan memberikannya kepada Kian San tanpa berkata apa-apa lagi. Mungkin ada beberapa perubahan dalam prosesnya tetapi apapun yang terjadi, Mo Uji tidak perlu mengemis pada pihak lain. Tuan Kian San, tepat saat Kian San menyimpan cincin Mo Uji, seorang lelaki tua dengan wajah penuh perubahan kehidupan bergegas keluar dan membungkuh. Kian San menganggup dan berkata, dia Ken Wei, ini adalah bocah pembawa bunga. Coba kau lihat apakah kau bisa memanfaatkannya. Jika tidak, biarkan saja dia pergi sendiri. Aku akan pergi ke gunung terus bersama majikanku jadi aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Saya mengerti. Semoga perjalananmu aman, Tuan. Lelaki tua itu membungkupkan punggungnya saat mengantar Kian San pergi. Baru ketika Kian San menaiki kapal terbang, lelaki tua itu menoleh ke Mo Uji dan berkata, Ikuti aku. Jika bukan karena kebaikan hati Wen Lianshi dan janjinya, Mo Uji pasti sudah pergi sejak lama. Meskipun Mo Uji tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tetap menangkupkan tinjunya ke arah lelaki tua itu dan berkata, Namaku Mo Uji dan aku menyapa Diakon Wei. Diakon Wei menganggup dan tidak mengatakan apapun saat dia berjalan memasuki Hundred Flowers Manor. Mo Uji menggunakan kemauan spiritualnya untuk mengamati keadaan sekelilingnya dengan saksama, namun dia tidak dapat melihat menembus batasan-batasan di Hundred Flowers Manor. Saat memasuki Hundred Flowers Manor, Mo Uji terpana oleh beraneka ragam bunga segar. Bagaimana ini bisa disebut Hundred Flowers Manor? Seharusnya disebut Tentousan Flowers Manor. Di tengah lautan bunga, ada jalan lebar yang mengarah ke gaya arsitektur yang unik. Mo Uji menduga bahwa ini adalah kawasan pemukiman Hundred Flowers Manor. Ada banyak jalan setapak dengan berbagai jenis bunga segar dan dari pandangan kasar, luasnya setidaknya beberapa hektare. Meskipun Mo Uji tidak dapat mengenali bunga-bunga ini, bagaimanapun juga dia adalah seorang penyuling pil surgawi sehingga dia tahu bahwa sebagian besar bunga di sini adalah ramuan abadi. Diakon Wei membawa Mo Uji melewati lautan bunga dan tiba di depan deretan rumah rendah. Tempat ini setidaknya beberapa kilometer jauhnya dari gaya arsitektur besar. Tepat saat Mo Uji tengah memikirkan apakah tukang kebun itu akan tinggal di sana di masa depan, dia mendengar Diakon Wei menunjuk ke sebuah rumah dan berkata, Mo Uji, kamu akan tinggal di sini mulai sekarang. Oh benar, setelah kamu mempelajari semua bunga di sini, temui aku dalam beberapa hari dan aku akan menugaskanmu area yang menjadi tanggung jawabmu. Di masa mendatang, kau tinggal mencariku untuk menagih gaji bulananmu. Sambil berbicara, Diakon Wei mengeluarkan sebuah buku dan menyerahkannya kepada Mo Uji. Ada gaji bulanan. Mo Uji bertanya dengan ragu. Dia datang ke sini untuk mempelajari daupil dan dia sudah merasa aneh memintanya untuk merawat bunga-bunga itu. Selain itu, ada gaji bulanan. Apakah dia seharusnya menjadi pelayan? Diakon Wei menyeringai, memperlihatkan mulutnya yang penuh gigi hitam sambil berkata, Tentu saja. Meskipun tidak banyak, itu tetap bukan tugas yang mudah bagi kita. Kau harus melakukannya dengan baik. Jika kau tidak melakukannya dengan baik, kau tidak akan memiliki bagian di Hundred Flowers Manor lagi. Dengan itu, Diakon Wei berbalik dan berjalan perlahan. Mo Uji melihat ruang tempat tinggalnya sendiri, kamar D-115. Dia mendorong pintu terbuka dan awan debu berjatuhan, menutupi seluruh tubuhnya. Mo Uji melihat sekeliling ruangan. Hanya ada sekitar 10 orang biasa, sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan tidak ada yang lain. Bahkan gua abadinya di domain setengah abadi memiliki mutu yang jauh lebih tinggi daripada tempat ini. Mo Uji menggelengkan kepalanya dan dengan santai menggunakan teknik penghilang debu untuk membersihkan debu di ruangan itu. Setelah itu, dia duduk di kursi dan mengeluarkan vas giok yang diberikan Wen Lian Xi sebelum dia pergi. Hanya ada satu pil di dalam vas giok itu dan meskipun Mo Uji belum pernah melihat pil seperti itu sebelumnya, dia tahu bahwa itu adalah penawar racun saat dia membuka vas giok itu. Dia tampak mengerti sesuatu saat dia dengan santai memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Pil itu berubah menjadi sedikit energi spiritual dan energi spiritual ini mengalir ke lautan kesadarannya, menghilangkan jejak kehendak spiritual beracun di lautan kesadarannya. Jadi itu adalah penawarnya. Mungkinkah Wen Lian Xi merasa bersalah dan tidak mau menggunakan cara seperti itu untuk mengendalikannya? Itu tidak mungkin benar. Jika memang begitu, maka pasti ada yang salah dengan sikap terakhir Wen Lian Xi. Mo Uji telah melalui banyak hal dan setelah berpikir sejenak, dia menyadari bahwa Wen Lian Xi mungkin tidak menginginkan bantuannya lagi dan secara sepihak membatalkan kontrak. Wen Lian Xi seharusnya memiliki hati yang baik karena setelah secara sepihak membatalkan kontrak, dia masih ingat untuk menghilangkan racun di lautan kesadarannya. Namun, dia juga mengambil barang-barang yang ditinggalkannya untuknya. Mo Uji menertawakan dirinya sendiri karena dia masih bersiap untuk berjuang sekuat tenaga di sini untuk setidaknya naik ke tier 3 pil monark sebelum pergi. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dipukul kembali ke keadaan semula secepat itu. Pikiran seorang wanita selalu berubah-ubah. Berapa banyak pikiran yang akan dia miliki dalam sehari. Untungnya, saat dia berpikir untuk meminta bantuannya, dia berhasil mengobati lukanya tepat waktu. Mo Uji tidak terlalu memikirkannya karena wanita ini masih sangat baik. Meskipun tidak ingin bekerja dengannya, dia tetap mencarikannya pekerjaan dan tidak keberatan mengobati lukanya. Dia bahkan membantunya menghilangkan racun. Setelah memikirkan hal ini, Mo Uji memutuskan untuk tinggal di sini selama beberapa hari untuk mendapatkan beberapa informasi sebelum meninggalkan Hundred Flowers Manor. Karena pihak lain tidak ingin bekerja dengannya lagi, dia tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Karena dia berhutang budi padanya, dia akan mengembalikannya saat dia bertemu lagi dengannya. Saat memikirkan hal ini, Mo Uji menenangkan dirinya dan mulai membolak-balik buku yang diberikan Diakon Wei kepadanya. Awalnya, Mo Uji tidak begitu memperhatikan buku seperti itu karena Diakon Wei hanyalah seorang tukang kebun dan Mo Uji merasa bahwa tingkat kultifasinya tidak begitu bagus. Jadi, buku bagus apa yang bisa dia berikan kepadanya? Tetapi saat Mo Uji meletakkan buku itu, dia langsung tahu bahwa dia salah. Sebenarnya ini adalah buku yang berisi berbagai macam bunga. Tidak peduli apakah itu tanaman spiritual atau tanaman abadi, asalkan Mekar, akan tercatat di buku ini. Tak lama kemudian, Mo Uji tenggelam di dalamnya. Tiga hari kemudian, Mo Uji menyerah untuk segera meninggalkan Hundred Flowers Manor karena ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk meneliti bunga-bunga yang termasuk dalam tanaman obat abadi. Ia sama sekali lupa bahwa Dekon Wei berkata bahwa ia akan mencarinya dalam beberapa hari. Pada hari ke-9, Diakon Wei berinisiatif mencari Mo Uji. 455. Saya perhatikan Anda telah mengamati taman selama beberapa hari terakhir. Tampaknya Anda sangat suka menanam bunga. Suara Dekon Wei terdengar dari jauh. Mo Uji buru-buru berdiri dari samping pohon yang layu, mengepalkan tinjunya ke arah Diakon Wei dan berkata dengan nada meminta maaf, saya tertarik dengan berbagai jenis bunga dan tanaman di sini, jadi saya sempat lupa untuk pergi ke tempat Diakon Wei. Saya harap Diakon Wei dapat memaafkan saya. Diakon Wei melambaikan tangannya, tidak apa-apa, ini hanya masalah kecil. Saya mendengar dari Tuan Kiansan bahwa Anda seorang tukang kebun. Saya datang ke sini hari ini untuk menanyakan apakah Anda tahu cara mengolah obat. Meramu obat. Mo Uji sedikit terkejut. Identitasnya saat ini hanyalah seorang tukang kebun. Meramu pil adalah pekerjaan seorang penyuling obat. Bahkan di wilayah abadi, statusnya seharusnya jauh lebih tinggi daripada seorang tukang kebun, kan? Mengapa Diakon Wei bertanya kepadanya, seorang tukang kebun, apakah dia tahu cara memurnikan obat? Melihat kebingungan Mo Uji, Diakon Wei menjelaskan, jika kamu tidak tahu, lupakan saja. Aku hanya bertanya karena aku bisa mencium aroma tanaman obat spiritual di tubuhmu. Anda tampaknya cukup berpengetahuan tentang bunga-bunga ini. Bagaimana dengan ini? Datanglah ke tempat saya besok dan saya akan membantu Anda mengalokasikan sebidang tanah untuk bunga-bunga itu. Anda akan bertanggung jawab untuk merawatnya. Mo Uji terkejut karena saat dia meninggalkan kapal Wen Lianshi, dia baru saja memurnikan delapan batch pil nihiliti sejati. Dia tidak menyangka bahwa Diakon Wei, seorang pengurus rumah tangga yang bertugas di kebun, dapat memperhatikan detail ini dan mengingatnya. Diakon Wei ini tidak sesederhana pengurus rumah tangga biasa. Saya memang tahu cara memurnikan beberapa tanaman obat, tetapi kemurnian saripatinya tidak terlalu tinggi. Mo Uji berkata dengan tergesa-gesa. Dia pasti tidak akan tinggal di sini untuk menanam bunga. Jika dia punya waktu, dia lebih suka mencari tempat untuk menemukan sumber daya kultivasi dan berkultivasi. Karena dia tidak tahu apa niat Diakon Wei, Mo Uji memilih untuk bersikap lebih konservatif. Mendengar bahwa Mo Uji tahu cara meramu obat, Dekon Wei sangat gembira. Ia bergegas bertanya, lalu berapa banyak saripati yang dapat kau ekstrak dari tanaman obat? Mo Uji tersenyum tipis, seharusnya di atas 80%. Jika hanya memurnikan ramuan spiritual, Mo Uji memperkirakan bahwa ia dapat mencapai 99% ke atas. Jika ia menggunakan hati cendikiawan, ia mungkin dapat mencapai 100%. Mo Uji belum pernah memurnikan ramuan abadi sebelumnya, tetapi ia menduga peluang keberhasilannya adalah 80%. Cukup? Aku akan memberimu tugas baru, mengekstrak tanaman herbal untuk 100 flowers manor. Pekerjaan ini jauh lebih menjanjikan daripada menjadi tukang kebun. Meskipun lebih melelahkan, gaji bulanannya juga lebih dari 10 kali lipat, kata Deacon Way dengan penuh semangat. Mo Uji bertanya dengan ragu, bukankah 100 flowers manor kita menanam bunga? Mengapa Anda perlu memurnikan obat? Di akun Way terkeke, memurnikan obat adalah sumber pendapatan utama 100 flowers manor. Menanam bunga hanyalah hobi tuan tanah. Meski begitu, masih banyak ramuan abadi di bunga-bunga ini. Kalau begitu bolehkah aku bertanya jenis tanaman obat apa yang sedang kau olah? Mo Uji bertanya lagi, jika ia hanya mengolah beberapa tanaman obat spiritual, ia benar-benar tidak ingin melakukannya. Jika itu adalah ramuan abadi, dia akan membantu untuk jangka waktu tertentu. Sekarang dia baru saja tiba di domain abadi, menggunakan alkimia untuk mendapatkan sumber daya kultivasi adalah yang terbaik. Mengenai batu hitam, Mo Uji pasti tidak akan menyentuhnya sebelum dia tahu jelas apa itu. Bahkan jika dia melakukannya, dia akan menunggu sampai dia memiliki tingkat kekuatan tertentu sebelum melakukan gerakan. Dari ramuan abadi tier 1 hingga ramuan abadi tier 3, gaji bulanan Anda akan dihitung berdasarkan kemurnian dan kuantitas ramuan abadi yang Anda saring. Jangan khawatir, selama kamu melakukannya dengan baik, itu akan cukup untuk kultifasimu. Kadang-kadang, bahkan akan ada pil abadi. Cepatlah ikuti aku, aku akan membawamu menemui manajer He, kata di akun Wei sambil melambai ke arah Mo Uji. Mo Uji mengikuti di belakang Dekan Wei keluar dari taman. Dia bertanya dengan santai, Dekan Wei, buku yang kamu berikan kepadaku tidak buruk. Tapi mengapa hanya ada bunga di atasnya? Mo Uji baru saja tiba di domain abadi, jadi dia tidak tahu apapun tentang tanaman obat abadi di sini. Sekarang, tugas utamanya adalah mempelajari berbagai jenis tanaman obat abadi. Diakon Wei berkata dengan santai, ini diselenggarakan oleh Tuan Tanah. Tuan Tanah ahli dalam berbagai jenis tanaman obat dan bunga, itulah sebabnya dia menyelenggarakan koleksi 100 bunga ini. Selama kamu mampu berkontribusi pada 100 Flowers Manor, Tuan Tanah akan memberimu hadiah. Pada saat itu, kamu dapat mengajukan permintaan apapun. Saat mereka berbicara, Diakon Wei telah membawa Mo Uji ke pintu batu di pinggiran bangunan. Kehendak spiritual Mo Uji menyapu keluar, dan dia segera memperhatikan berbagai tempat persembunyian dan susunan pertahanan di luar pintu batu. Masuklah, dan cobalah untuk tidak melihat ke sekeliling. Diakon Wei melambaikan tangan ke Mo Uji, dan melangkah melewati pintu batu. Saat Mo Uji memasuki pintu batu, dia merasakan susunan di belakangnya tertutup. Jantungnya berdebar kencang, tetapi dia segera tenang. Sekarang, dia hanyalah orang biasa. Jika Hundred Flowers Manor ingin berurusan dengannya, mereka tidak perlu membuat susunan seperti itu. Setelah mengikuti Diakon Wei melalui dua jalan batu yang berpotongan, Diakon Wei berhenti di depan sebuah pintu yang penuh dengan segel. Setelah itu, Dekon Wei mengeluarkan token diok dan menggesekannya pada segel. Segel itu pun langsung terbuka. Harum tanaman herbal tercium keluar, dan Mo Uji mengikuti Diakon Wei masuk. Di depan Mo Uji terdapat sebuah aula yang luasnya hampir seribu meter persegi. Aula itu dipenuhi dengan berbagai macam tanaman obat. Ada tujuh orang yang memurnikan tanaman obat, dan di depan masing-masing dari mereka ada api bumi. Mo Uji melihat mereka menuangkan tanaman obat yang telah dimurnikan ke dalam vas diok di sampingnya. Mo Uji pernah menggunakan api bumi di sekte pedang tak berbentuk sebelumnya, jadi dia tidak merasa aneh. Selain sedikit lebih kuat dari api bumi milik sekte pedang tak berbentuk, tidak ada banyak perbedaan. Wei Wu, apakah ini tukang kebun baru yang kamu sebutkan? Apakah dia tahu cara meramu obat? Orang yang bertanya adalah seorang pria parubaya. Mo Uji menggunakan kehendak spiritualnya untuk memindainya, dan dia tahu bahwa pria parubaya ini seharusnya berada di tahap surgawi abadi. Aura di sekelilingnya jauh lebih kuat daripada milik Kou Yuan. Meskipun aura orang ini kuat, dan spiritualitasnya tidak kental. Di mata Mo Uji, kekuatannya rata-rata, dan dengan kultivasinya saat ini, dia seharusnya bisa menghadapinya dengan mudah. Ya, di akun He, saya baru saja bertanya kepada Mo Uji, dan dia berkata bahwa dia tahu cara meramu obat-obatan, kata di akun We dengan hormat. Setelah itu, dia buru-buru berkata kepada Mo Uji, Uji, ini adalah ruang penyulingan obat milik Hundred Flowers Manor, Dekan He. Dia bertanggung jawab atas masalah penyulingan obat milik Hundred Flowers Manor. Mo Uji mengepalkan tangannya ke arah pria parubaya itu, Mo Uji memberi hormat kepada di akun He. Dekan He mengernyitkan alisnya sedikit. Bukan hanya kultivasi Mo Uji yang rendah, dia juga tidak tahu aturan. Dia bahkan dengan santai mengepalkan tangannya ke arahnya, bukankah dia tahu bagaimana cara membungkuk. Di akun We tampaknya dapat mengetahui bahwa di akun He tidak merasa puas, jadi dia buru-buru menepuk Mo Uji, Mo Uji, cepatlah cari tempat untuk duduk, lalu mulailah meramu obat. Terima kasih banyak, di akun We. Mo Uji bisa merasakan bahwa di akun He ini tidak begitu menyukainya, dan tampaknya berniat mengusirnya. Mo Uji buru-buru mencari tempat untuk menyalakan api. Saat dia masuk, dia melihat bahwa tempat ini dipenuhi dengan tanaman herbal abadi. Di akun We benar, semuanya adalah ramuan abadi tingkat 1, 2 dan 3. Bahkan jika dia ingin pergi, dia harus bekerja di sini untuk jangka waktu tertentu. Tidak heran mengapa Wen Lian Xi mengirimnya ke sini untuk belajar cara meramu pil. Ini adalah tempat terbaik untuk belajar cara memurnikan tanaman obat. Sekarang dia dihadapkan dengan begitu banyak ramuan abadi yang harus dimurnikan, bagaimana mungkin dia membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Ingat, jika terjadi kesalahan dalam proses pemurnian, kerugiannya akan dipotong dari gaji bulanan Anda. Melihat Mou Ji telah mulai memurnikan ramuan abadi, manajer He tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi memperingatkan Mou Ji. Mou Ji mengambil ramuan abadi tingkat 1, rumput Yuan abadi. Dia pernah melihat ramuan ini di surat Giyok yang diberikan Wen Lian Xi sebelumnya, tetapi sebelum dia bisa memurnikannya, surat Giyok itu diambil oleh Kian San. Sekarang setelah dia melihatnya, dia tentu harus mencobanya. Beberapa menit kemudian, Mou Ji telah memurnikan ramuan ini, dan saripati obatnya jatuh ke dalam fas batu Giyok di sampingnya. Eh, manajer He berseru kaget saat melihat Mou Ji telah memurnikan saripati obat. Mou Ji tidak terlihat sangat tua, tetapi dia benar-benar mampu memurnikan tanaman obat dengan sangat cepat, dan tekniknya juga tampak sangat mahir. Manajer He tampaknya telah melakukan kesalahan. Ketika Mou Ji mendengar seruan manajer He, dia juga terkejut. Manajer He ini sangat mengesankan, tetapi dia dapat mengatakan bahwa dia telah memurnikan esensi obat hingga 90%. Mengatakan, saat Mou Ji memikirkan hal ini, dia mendengar suara dari fas Giyok yang diletakkan oleh salah satu pembuat pil. Setelah itu, cahaya merah menyala, dan fas Giyok itu terlempar ke bawah. Mou Ji pun mencapai kesepakatan. Dari apa yang terlihat, saripati obat yang memenuhi syarat akan dimasukkan ke dalam fas Giyok, sedangkan yang tidak memenuhi syarat akan dilaporkan ke polisi, lalu dibuang. Kelihatannya seperti operasi jalur perakitan, dan dia sekarang menjadi pekerja jalur perakitan. Manajer He, di Aken Wei, Tuan Istana mengundang Anda sekalian, terdengar suara tegas dari pintu masuk. Di Aken Wei dan Manajer He bergegas untuk menjawab, dan berjalan keluar aula, mengikuti suara itu. Teman Dao ini, namaku Wang Hezen. Bolehkah aku tahu bagaimana cara menyapa Anda? Begitu Manajer He pergi, pembuat pil di samping Mou Ji bergegas bertanya. Wang Hezen tampak lebih tua dari Manajer He, dan rambutnya sedikit memutih. Mou Ji memeriksa sebentar tingkat kultifasinya, dan dia seharusnya berada di tahap abadi bumi. Namun, matanya sedikit keruh dan juga sedikit bengkak. Jelas, ini bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki seorang kultifator. Pandangan Mou Ji tertuju pada tanaman obat yang dimurnikannya, dan dia tidak mengenali satu pun dari tanaman obat itu. Dari penampilannya, tanaman obat itu adalah tanaman obat abadi tingkat dua atau tingkat tiga. Namaku Mou Ji, dan aku menantikan bimbingan saudara Wang di masa depan, Mou Ji menghentikan pemurniannya, dan mengepalkan tinjunya ke arah Wang Hezen. Wang Hezen buru-buru melambaikan tangannya? Tidak, tidak, kemampuan pemurnian saudara Mo jauh lebih baik daripada milikku. Aku memperkirakan bahwa kemurnian ramuan Yuan abadi itu seharusnya mencapai 90%. Meskipun itu adalah ramuan abadi tingkat satu, masih sangat sulit untuk memurnikannya hingga 90%. Hati Mou Ji dipenuhi dengan kekaguman. Ramuan Yuan abadi itu memang dimurnikan hingga 90%. Dia yakin jika dia memurnikan beberapa ratus lagi, dia akan mampu meningkatkannya hingga 99%. Begitu mencapai 99%, dia akan siap memurnikan ramuan abadi tier 2. Ketika dia bisa memurnikan ramuan abadi tingkat 3 hingga 99%, dia akan segera meninggalkan 100 Flowers Manor. Tidak ada gunanya tinggal di tempat ini. Ini juga menjadi alasan mengapa dia tidak mengucapkan sepatah kata pun omong kosong saat masuk, dan langsung mulai bekerja. Saudara Wang, saya baru saja mulai berkultivasi, dan saya hanya bisa mengenali beberapa ramuan abadi tingkat 1. Aku bisa melihat bahwa ramuan abadi yang kau murnikan memiliki kualitas yang lebih tinggi dari milikku, dan aku bahkan tidak mengenali nama-nama ramuan abadi ini, Mou Ji mengepalkan tinjunya dan berkata. Dia siap untuk berkonsultasi dengan Wang Hezen ini. Kau tidak mengenali bunga cincin perak. Wang Hezen menatap Mou Ji dengan ragu, dan bahkan para pembuat pil lainnya pun menatap Mou Ji dengan ragu. Bagaimana mungkin ada seorang pembuat pil yang tidak mengenali ramuan abadi tingkat 2, bunga cincin perak. 456. Mou Ji berkata dengan canggung, karena aku selalu menjadi tukang kebun, aku hanya memurnikan ramuan spiritual dan ramuan abadi tingkat 1. Aku telah melihat beberapa ramuan abadi tingkat 2, tetapi semuanya sangat langka. Jadi itu sebabnya. Semua penyuling obat setuju dengan penjelasan Mou Ji. Status seorang tukang kebun sangatlah rendah. Meskipun mereka semua adalah penyuling obat bius, sulit bagi mereka untuk bekerja di sini. Kenyataannya, status mereka jauh lebih tinggi daripada tukang kebun. Gaji bulanan seorang tukang kebun di 100 Flowers Manor bahkan tidak akan mampu membeli ramuan abadi tingkat 2 yang layak, apalagi menggunakan ramuan abadi tingkat 2 dalam jumlah besar untuk memurnikannya. Dao Dao Yo Mo, bukankah manajer He memberimu koleksi 100 ramuan sebelum kau datang ke sini? Wang Hezen bertanya dengan rasa ingin tahu. Mou Ji langsung teringat pada koleksi 100 bunga yang diberikan oleh Dekan Wei kepadanya. Jadi, ada koleksi 100 ramuan di sini. Manajer He bahkan tidak menyebutkannya, dan sepertinya dia sangat tidak senang dengan Mou Ji. Sebenarnya, Mou Ji hanya ingin mempelajari cara memurnikan ramuan abadi tingkat rendah sebelum pergi. Namun, ia tentu saja menginginkan sesuatu seperti koleksi 100 ramuan. Hanya dengan melihat koleksi 100 bunga, dia tahu bahwa koleksi 100 ramuan tidaklah sederhana. Dalam koleksi 100 ramuan, terdapat pengenalan terperinci mengenai semua ramuan abadi tingkat 1 hingga tingkat 3, imbu Hwang Hezen. Mou Ji buru-buru bertanya, Saudara Wang, apakah koleksi 100 ramuan ditulis oleh pemimpin redaksi Zuang? Tentu saja, alasan utama saya datang ke sini untuk meramu pil adalah karena koleksi 100 ramuan. Sebelum Hwang Hezen bisa menjawab, seorang pemurni obat yang sedikit lebih mudah menjawab. Jelasnya, setelah mengetahui bahwa Mou Ji adalah seorang tukang kebun, semua orang tidak lagi khawatir. Kalau begitu, penguasa istana pastilah seorang raja pil tingkat tinggi. Mou Ji bukanlah orang bodoh, setidaknya dia tahu apa yang dimaksud dengan raja pil. Saya dengar Tuan Tanah tidak tahu cara meramu pil, bahkan obat-obatan terlarang, Wang Hezen menggelengkan kepalanya dan menjawab. Jantung Mou Ji berdebar kencang. Tuan Tanah itu bahkan tidak tahu cara meramu pil, tetapi mampu menulis koleksi 100 bunga dan koleksi 100 ramuan. Satu-satunya alasan adalah karena Tuan Tanah itu memiliki buku pil ramuan abadi tingkat atas. Saat memikirkan hal ini, hati Mou Ji mulai terbakar. Apa yang kurang darinya sekarang? Bukankah itu pengetahuan? Untuk menjadi raja pil, dia harus mengenal semua jenis tumbuhan abadi. Jika penguasa Manor 100 bunga benar-benar memiliki buku ramuan abadi bermutu tinggi, ia akan berusaha semaksimal mungkin membuat salinannya. Namun sebelumnya, dia tidak tahu seberapa kuat penguasa istana Hundred Flowers Manor. Kalau saja dia hanya berada di tahap surgawi abadi, dia bisa menukar batu hitam. Tetapi jika dia berada pada tahap surgawi abadi. Saat memikirkan hal ini, Mou Ji buru-buru bertanya, Saudara Wang, jika kamu meramu pil di sini setiap hari, bukankah waktu kultifasimu akan berkurang drastis. Kenyataannya, Mou Ji ingin bertanya tentang hubungan antara batu hitam dan kemajuan ke tahap surgawi abadi, tetapi tidaklah mudah baginya untuk bertanya langsung tentang batu hitam. Wen-Wen-Wen-Wen-Wen berkata, Wen, dan dia tahu bahwa dia berasal dari A, dan lima ramuan Fana Chen, Aku, Aku, dan Mo, dia. Berkata, satu-satu, dan berkata, Wang, Mo, Aku, satu. Satu, dua, satu bilang satu, satu. Satu, aku tidak akan mampu membeli satupun batu kisi abadi itu. Jika aku tidak dapat memadatkan kisi keabadianku, aku akan terjebak di tahap keabadian surgawi selama sisa hidupku. Aku tidak akan pernah dapat menaiki tangga pencarian keabadian dan memasuki dunia keabadian yang sebenarnya. Satu, dan dia, Mo adalah, Mo adalah, adalah, dan, adalah, Mo, Ji adalah. Mo Ji yakin bahwa batu hitam adalah batu kisi abadi. Tidak heran harganya sangat mahal. Batu itu digunakan untuk memadatkan kisi abadi seseorang. Tetapi apa yang dimaksud Wang Hezen ketika dia mengatakan bahwa seseorang tidak dapat memasuki dunia abadi tanpa memadatkan kisi keabadiannya? Bukankah ini dunia abadi? Mo Ji merasa sangat penasaran. Pada saat ini, pembatas di pintu masuk aula bergerak. Manager He dan Dekan Wei memasuki aula terlebih dahulu. Keduanya berdiri di samping pembatas. Kemudian, seorang wanita muda masuk. Semua orang, termasuk Wang Hezen, berdiri dan membungku bersamaan saat melihat wanita itu masuk. Salam, Tuan Istana. Mo Ji memperluas kehendak spiritual saluran penyimpanan rohnya begitu wanita ini masuk karena dia baru saja tiba di Hundred Flowers Manor jadi dia harus lebih berhati-hati karena tidak semua orang seperti Wen Lian Xi yang tidak akan menyakiti orang lain bahkan jika mereka tidak bekerja sama dengannya. Mo Ji mengulurkan keinginan spiritualnya. Dia tidak menyangka Tuan Tanah Hundred Flowers Manor adalah seorang wanita muda. Setelah memberi salam kepada penguasa istana, Mo Ji memuji kecantikan wanita itu dalam hatinya. Terutama sepasang mata indah dibawah alisnya yang indah. Mata itu seperti air musim bugur yang jernih. Di tengah ketenangan itu, ada sedikit kesedihan yang sulit dideteksi. Kulitnya yang putih sehalus krim. Lehernya yang sedikit terekspos memiliki rona merah samar. Dia hanya mengenakan gaun sederhana berwarna gelap. Gaun ini tidak akan menambah kecantikan tubuh wanita manapun. Namun, ketika dikenakan di tubuhnya, ia menambahkan sedikit persona abadi padanya. Selama ini, pakaian selalu menjadi hal yang menambah kecantikan seseorang. Di tubuhnya, itu menambah keindahan pakaiannya. Dia hanya pernah melihat tiga wanita secantik itu, Chen Suyin, Zhuang Siue dari Tian Chi Manor dan yang ketiga adalah penguasa istana di depannya. Terlebih lagi, Tuan Tanah ini memiliki sedikit persona kedewasaan. Melihat rambutnya, dia tampak seperti pernah menikah sebelumnya. Mo Ji dapat dengan mudah mendeteksi tingkat kultivasi wanita ini. Paling-paling, dia hanya berada di tahap surgawi abadi. Tadi, dia masih punya banyak pertanyaan tentang perkataan Wang Hezen. Namun, sekarang bukan saatnya untuk bertanya. Terlebih lagi, apa yang ingin dia ketahui sekarang adalah bagaimana dia bisa membuat salinan buku pengantar tentang ramuan abadi di tangan Tuan Tanah ini. Kamu baru di sini. Wanita cantik itu melihat Mo Ji yang tidak dikenalnya pada pandangan pertama. Mo Ji bergegas berkata, Baik, Tuan Istana. Dia Ken Wei buru-buru berkata, Jawab Tuan Istana, Mo Ji ini dibawa ke sini oleh Tuan Kian San. Dia berkata bahwa dia adalah seorang tukang kebun. Setelah itu, saya bertanya apakah dia tahu cara meramu narkoba. Itulah sebabnya saya membawanya ke sini. Karena kita semua berasal dari istana, akan lebih mudah bagi kita untuk menggunakannya. Wanita itu mengangguk. Dia tahu apa yang dimaksud di Akon Wei. Kenyataannya, menggunakan tukang kebun untuk meramu narkoba jauh lebih ekonomis daripada menyewa penyuling narkoba. Yang lebih penting, dia tahu bahwa di Akon Wei tidak akan dapat menemukan penyuling narkoba. Tunjukkan padaku obat yang kau buat itu, kata wanita itu tiba-tiba dengan nada tenang. Mau Ji mengambil Vas Giok di sampingnya dan memberikannya kepada Dekan Wei. Ini adalah rumput Yuan Abadi yang telah ia racik sebelumnya. Di Akon Wei meletakkan Vas Giok di depan Tuan Tanah. Tuan Tanah itu mengangguk. Ia membuka Vas Giok dan menghirupnya. Seketika, ekspresinya sedikit berubah. Jantung Mau Ji berdebar kencang. Bukan karena perubahan ekspresi Tuan Tanah ketika melihat obatnya, tetapi karena dia menemukan saluran penyimpanan rohnya mengendalikan lingkungan sekitar. Saat Manajer He mengulurkan keinginan spiritualnya, hal itu terdeteksi oleh keinginan spiritualnya. Sekalipun tingkat kultivasi Manajer He lebih tinggi darinya, kemurnian dan kedalaman kehendak spiritualnya jauh darinya. Dia dapat dengan mudah mendeteksi apa yang sedang dilakukan Manajer He. Namun, Manajer He tidak dapat mendeteksi apa yang sedang dilakukannya. Alasan mengapa Mau Ji merasa bahwa Manajer He sangat berani adalah karena Manajer He benar-benar berani menggunakan keinginan Tanah yang cantik ini tampaknya tidak tahu apa-apa. Saat ekspresi Tuan Tanah berubah sedikit, dia melihat Manajer He sedang mengerutkan kening. Obat yang kamu buat tidak buruk. Kemurniannya harus setidaknya 90%. Tuan Tanah menyerahkan vas giyok itu kepada diaken Wei dan menganggup ke arah Mau Ji. Setelah mengatakan ini, dia tampak sedang mempertimbangkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan, Mau Ji, apakah kemurnian tertinggi yang dapat kamu buat untuk ramuan abadi tingkat 3? Bisakah Anda meramu sesuatu yang serupa? Kalau saja dia tidak tahu bahwa Tuan Tanah yang rupawan ini mungkin memiliki gulungan pengenalan ramuan abadi tingkat puncak, Mau Ji pasti akan berkata tidak. Sekarang, dia tidak ragu untuk berkata, menjawab Tuan Tanah, apa yang Anda lihat adalah obat yang tidak berhasil. Jika saya membiasakan diri dengan api dan lingkungan, saya seharusnya dapat meramu obat dengan kemurnian yang lebih tinggi dari ini. Berani sekali. Kau hanya seorang tukang kebun. Kau berhasil memurnikan ramuan abadi tingkat 1 secara kebetulan. Beraninya kau berbicara tentang memurnikan ramuan abadi tingkat 3. Manajer He menegur dengan marah. Setelah menegurnya, manajer He buru-buru berkata kepada Tuan Tanah, Tuan Tanah, Mau Ji ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Seorang tukang kebun biasa berani berbicara tentang memurnikan ramuan abadi tingkat 3. Mau Ji sedikit terkejut. Apakah manajer He ini benar-benar hebat? Pemilik Tanah itu bahkan belum mengatakan apapun, tetapi dia malah berani membuat keributan. Kalau dia Tuan Tanah, dia akan mengubah orang ini menjadi debu hanya dengan satu tamparan. Itu hanya memurnikan ramuan abadi tingkat 3. Jika dia tidak bisa memurnikannya, maka dia tidak bisa. Apakah ada kebutuhan untuk menjadi begitu gelisah? Yang lebih mengejutkan Mau Ji adalah bahwa Tuan Tanah yang cantik ini hanya tersenyum tipis, en, aku terlalu aneh. Manajer He mengatakan yang sebenarnya. Kalian bisa terus meramu obat-obatan itu. Di akun Wei, temani aku ke taman untuk melihatnya. Dengan itu, Tuan Tanah yang tampan ini berbalik dan meninggalkan balai penyulingan obat. Mau Ji sedikit bingung. Bukankah Tuan Tanah ini terlalu terdiam? Dia melihat ke arah para penyuling obat bius lainnya. Setelah Tuan Tanah pergi, semua orang, termasuk Wang Hezen, duduk dan mulai meramu obat bius mereka. Seolah-olah Mau Ji adalah udara. Seorang tukang kebun biasa sepertimu berani berbicara tentang memurnikan ramuan abadi tingkat 3. Kau punya nyali. Jika hal seperti itu terjadi lagi, aku akan mencabik-cabik tulangmu. Manajer He menatap Mau Ji dan mendengus dingin. Kalau saja Mau Ji tidak sedang sibuk, dia pasti sudah mengeluarkan tongkat Tianji-nya dan menghancurkan manajer He ini hingga berkeping-keping. Manajer He ini pasti buta jika mengira Mau Ji mempunyai sifat pemarah seperti Tuan Tanah Tampan itu. Sedangkan untuk kalian semua, jika ada yang berani bicara omong kosong, aku juga akan mencabik tulang kalian, tegur manajer He sebelum berbalik untuk pergi. Mau Ji melihat jejak niat membunuh di matanya. Setelah melihat jejak niat membunuh ini, Mau Ji tidak ragu menggunakan saluran penyimpanan rohnya untuk meninggalkan jejak keinginan spiritual pada tubuh manajer He. Manajer ini sebenarnya ingin membunuhnya. Jika dia membiarkan orang ini pergi, maka dia akan membuang-buang waktunya untuk berkultivasi sampai hari ini. Saudara Wang, sepertinya aku merasa bahwa manajer He tidak begitu menghormati Tuan Tanah. Setelah manajer He pergi, Mau Ji langsung bertanya. Wang Hezen menundukkan kepalanya dan tidak menjawab pertanyaan Mau Ji. Mau Ji tahu bahwa Wang Hezen seharusnya takut pada manajer He. Oleh karena itu, dia tidak melanjutkan pertanyaannya tentang masalah ini. Sebaliknya, dia melanjutkan pertanyaannya sebelumnya, Saudara Wang, apakah batu kisi abadi itu adalah batu hitam dari domain setengah abadi? 457. Ai, Daoyou Mo, jika kau bersedia mendengarkanku, maka cepatlah pergi. Wang Hezen tidak menjawab pertanyaan Mau Ji, tetapi menyampaikan sebuah pesan kepada Mau Ji. Mau Ji tahu bahwa Wang Hezen tidak berani menjawab, jadi dia tidak bertanya lebih jauh. Selain Wang Hezen, para penyuling obat lainnya di sini menundukkan kepala saat mereka meramupil. Mereka semua tampak seperti orang-orang yang pemalu. Namun, Mau Ji tidak terlalu peduli dengan hal ini. Ia tahu bahwa orang-orang yang menghabiskan hari-hari mereka meramu-ramuan abadi sederhana secara alami tidak akan berani. Tuan Tanah Bangsawan yang cantik itu tampaknya tidak memiliki pandangannya sendiri, dan hanya karena kata-kata manajer He, dia menyerah untuk bertanya kepadanya. Mau Ji menduga akan sulit untuk menemukannya lagi. Karena akan sulit baginya untuk menemukannya apapun yang terjadi, sebaiknya dia belajar cara memurnikan ramuan abadi tingkat 1 hingga tingkat 3. Karena dia akan pergi hari ini, dia tidak takut pada manajer He itu. Jika pelayan He datang mencari masalah dengannya, dia akan pergi begitu saja tanpa ragu-ragu. Dengan niat membunuh manajer He terhadapnya, ditambah fakta bahwa ia bertindak atas kemauannya sendiri, manajer He tentu saja tidak akan membiarkannya pergi. Mau Ji juga percaya bahwa selama manajer He ini bukan seorang idiot, dia tidak akan membunuhnya di Hundred Flowers Manor. Selama manajer He meninggalkan Hundred Flowers Manor bersamanya, itu akan menjadi tanggal kematian manajer He. Sembari memikirkan hal ini, Mau Ji berjalan ke area yang ditandai dengan tanaman herbal abadi tingkat 2 dan tingkat 3, lalu mengambil beberapa. Melihat Mau Ji benar-benar berani menyentuh ramuan abadi tingkat 2 dan tingkat 3, semua orang tercengang. Akan tetapi, tidak seorang pun mengatakan apapun, dan tidak seorang pun melaporkannya. Sekalipun para penyuling obat bius ini malu-malu, mereka tidak mau menjadi antek manajer He. Mau Ji memulai dari ramuan abadi tingkat 1, dan setelah 1 jam, ia mulai pada ramuan abadi tingkat 2. Satu jam lagi berlalu dan Mau Ji mulai memurnikan ramuan abadi tingkat 3. Semua pemurni obat, termasuk Wang He Zen, tercengang ketika mereka melihat bahwa Mau Ji tampaknya dapat dengan mudah memurnikan ramuan abadi tingkat 2 dan tingkat 3. Dalam hal metode pemurnian dan kecepatan Mau Ji, tak ada satupun yang dapat dibandingkan. Tepat saat Wang He Zen hendak meminta nasihat Mau Ji lagi, ramuan abadi tingkat 1 di tangan Mau Ji berubah menjadi abu. Setelah itu, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa tidak satupun ramuan abadi yang dimurnikan Mau Ji berhasil. Dengan kata lain, setelah satu periode keberhasilan, Mau Ji mulai gagal terus-menerus. Namun, Mau Ji masih terus memurnikan ramuan abadi di sini. Hanya Mau Ji sendiri yang tahu bahwa setiap kali dia gagal, itu terjadi saat dia hampir 100% memurnikan bahan-bahannya. Kalau saja dia tidak ingin saripati ramuan obat mencapai 100%, dia tidak akan pernah gagal sekalipun. Bang! Upaya pemurnian lainnya gagal, dan bau hangus tercium keluar. Saat suara ramuan obat yang dimurnikan terdengar satu demi satu, semua orang di aula ketakutan setiap kali mendengar suara ini. Memang ada tingkat kegagalan tertentu dalam pemurnian tanaman obat di sini. Meski begitu, dia pasti tidak bisa seperti Mau Ji, gagal lebih dari 100 kali berturut-turut. Sedikit lebih jauh, seorang penyuling obat muda sedang mempertimbangkan apakah ia harus memperingatkan Mau Ji. Untungnya, Mau Ji berhenti meramu tepat waktu. Mau Ji tidak berniat untuk mencoba lebih jauh lagi. 100 lebih herba abadi tingkat rendah tidak ada apa-apanya bagi 100 flowers manor. Sepertinya kemampuanku dalam memurnikan obat masih kurang, Mau Ji berdiri dan berkata dengan canggung kepada para penyuling obat lainnya. Mau Ji, ikuti aku keluar sebentar, suara diakon Wei terdengar di pintu. Mau Ji sudah berniat untuk pergi. Karena Dekan Wei memanggilnya, tentu saja dia tidak ragu untuk keluar dari aula. Melihat Mau Ji pergi, para penyuling obat yang tersisa di aula menghela nafas lega. Ku rasa manajer He tidak akan membiarkannya pergi. Dia benar-benar anak sapi yang baru lahir, seorang penyuling obat mendesah saat melihat Mau Ji berjalan keluar dari aula. Diakon Wei, Anda mencari saya. Apakah aku dipecat? Mau Ji tersenyum dan mengepalkan tinjunya ke arah manajer He. Dia baru saja bersiap untuk dipecat. Karena manajer He ingin membunuhnya, dia pasti tidak akan memintanya untuk membayar kristal abadi. Paling-paling, manajer He akan mengikutinya keluar. Setelah menanyakan hal ini, Mau Ji merasa ada yang tidak beres. Jejak kehendak spiritual yang ditinggalkannya pada manajer He tidak ada di Hundred Flowers Manor. Tak lama kemudian, Mau Ji berhasil menangkap jejak kehendak spiritualnya. Manajer He telah meninggalkan Hundred Flowers Manor. Dilihat dari keadaannya, orang ini beruntung karena bisa selamat. Diakon Wei menyeringai dan menepuk bahu Mau Ji, bukan aku yang mencarimu. Melainkan Tuan Manor. Ketika Tuan Manor bertanya kepadamu nanti, kamu harus menjawab dengan jujur. Tetaplah waspada dan jangan mengangkat kepalamu dengan santai. Apakah kamu mengerti? Tuan Manor sedang mencarinya. Wanita cantik itu. Bukankah dia bilang dia terlalu banyak berpikir? Kenapa dia tiba-tiba berpikir untuk mencarinya? Mau Ji tiba-tiba teringat manajer He. Jantungnya sedikit berdebar kencang. Mungkinkah Tuan Manor mencarinya setelah manajer He pergi? Bagaimanapun, ini adalah kesempatannya. Saat memikirkan hal ini, Mau Ji berkata dengan gembira, terima kasih banyak, diaken Wei. Tenang saja, aku pasti tidak akan membiarkan Tuan Manor marah. Oh, benar juga. Mengapa saya tidak menemui manajer He? Manajer He pergi keluar untuk menangani beberapa masalah untuk Tuan Manor. Anda hanya perlu mengikuti instruksi manajer He dan manajer He tidak akan menegur Anda. Diakon Wei menunjuk ke pintu utama yang tidak jauh dari sana. Masuklah dari pintu itu. Tuan Manor sedang menunggumu di dalam. Mau Ji mengucapkan terima kasih kepada Diakon Wei sekali lagi sebelum berjalan menuju pintu utama. Tepat saat dia mencapai pintu, dia mendengar suara Tuan Manor yang jelas dan elegan, apakah itu pemurni narkobamu? Silakan masuk. Saat Mau Ji masuk, dia melihat Tuan Rumah yang cantik sedang duduk di tengah ruang tamu sambil menatapnya. Di samping Tuan Rumah berdiri seorang wanita muda bergaun biru. Melihat Mau Ji masuk, Tuan Istana yang tampan itu buru-buru berdiri. Pemurni obatmu ada di sini. Silakan duduk. Ding-ding, cepatlah tuangkan teh untuk pemurni obatmu. Mau Ji sedikit bingung. Dia hanyalah seorang tukang kebun di Hundred Flower Manor. Tuan Manor yang cantik ini tampaknya terlalu sopan kepadanya. Bahkan jika itu karena dia memurnikan tanaman obat, dia hanya memurnikan satu set tanaman obat abadi tingkat satu. Selain itu, kemurniannya hampir mencapai 90 persen. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa wanita ini benar-benar mempercayai kata-katanya. Yaitu, dia mampu memurnikan ramuan abadi tingkat tiga, dan kemurniannya mungkin lebih tinggi. Ding-ding segera membawakan Mau Ji secangkir teh spiritual. Mau Ji tidak meminumnya. Hanya dengan merasakan energi teh tersebut, ia tahu bahwa ini adalah jenis teh abadi yang dimurnikan dari tanaman herbal abadi. Penyuling obat Mo, silakan minum teh, kata Tuan Manor yang tampan itu dengan lembut. Terima kasih banyak, Mau Ji juga ingin mencicipi teh ini. Setelah mengucapkan terima kasih, dia mengangkat cangkir dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Tuan Manor yang cantik itu menatap kosong ke arah Mau Ji. Dia belum pernah melihat seseorang minum teh dengan cara seperti itu. Jenis ramuan abadi ini tidak dianggap penting di dunia abadi. Bagi orang abadi biasa, ramuan ini dianggap bermutu tinggi. Untuk benar-benar meminumnya dengan cara seperti itu, ini hanya energi abadi yang murni dan padat langsung memenuhi meridian Mau Ji. Saat ini, dia tidak perlu berkultivasi. Dia bisa merasakan kultivasinya meningkat pesat. Bagus sekali, ternyata ada teh yang enak. Jika bukan karena tempat ini tidak cocok untuk berkultivasi, Mau Ji pasti langsung duduk untuk berkultivasi. Untungnya, meskipun dia tidak berkultivasi, teknik sirkulasi terbalik Mau Ji tidak akan menghentikan peningkatan kultivasinya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, kultivasinya telah maju ke tahap abadi duniawi tingkat 12. Baru pada saat itulah Mau Ji menghela napas lega. Ia mengepalkan tinjunya ke arah Tuan Manor yang menunggu dan berkata, Karena aku berasal dari tempat kecil, aku belum pernah melihat dunia. Tidak mudah bagiku untuk menikmati secangkir teh yang enak. Maaf telah membuat Tuan Manor menunggu. Dia sama sekali tidak malu. Mengenai merusak suasana, dia menyingkirkannya. Teh jenis ini tentu saja harus diminum sekaligus agar efeknya lebih terasa. Jika dia menyesapnya sedikit, dia akan membuang sedikitnya setengah dari energi abadinya. Ketika penguasa istana mendengar kata-kata Mau Ji, dia tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, Pemurni obat Mo terlalu sopan. Nama saya Han King Ru. Pemurni obat Mo bisa memanggil saya dengan nama saya. Aku jadi penasaran, mengapa Tuan Istana Han mencariku. Tentu saja, Mau Ji tidak akan benar-benar memanggilnya dengan namanya. Kata-kata Han King Ru hanya untuk membangun hubungan baik dengannya. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah ia harus menggunakan beberapa pil untuk membantu kultivasinya di masa mendatang. Ini karena ia sedang memulah teknik yang ia ciptakan sendiri. Selain itu, ia memiliki banyak meridian yang mengalami sirkulasi balik pada saat yang sama. Ketika ia berkultivasi, ia tidak membutuhkan pil. Selama ia memiliki cukup energi spiritual, ia akan meningkat dengan sangat cepat. Sekarang setelah dia meminum secangkir teh spiritual, dia tahu bahwa jika dia menggunakan kristal dan pil abadi tingkat rendah untuk membantunya, kecepatan kultivasinya akan menjadi lebih cepat. Penyuling obat Mo, apakah kamu benar-benar mampu memurnikan ramuan abadi tingkat 3 hingga 90 persen ke atas? Han King Lu bertanya. Mo Ji berpikir bahwa pihak lain akan melakukan satu putaran besar sebelum kembali ke pertanyaan ini. Tetapi sekarang setelah Han King Lu bertanya langsung padanya, kesan Mo Ji terhadapnya membaik. Karena semua orang tahu alasan mengapa mereka duduk bersama, maka sebaiknya dia bersikap terus terang. Aku bisa, kata Mo Ji dengan percaya diri. Kalau begitu, bisakah kamu menaikkannya sedikit lagi? Atau sampai sejauh mana Anda dapat memurnikan ramuan abadi tingkat 3 tingkat tertinggi? Mo Ji bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu syarat apa yang bisa diberikan Han King Lu kepadanya. Jika dia tidak memiliki syarat apapun, maka dia hanya bisa mencapai 90 persen. Han King Lu memahami dengan jelas maksud Mo Ji, teman Dao Mo, kamu seharusnya berada di lingkaran besar tahap abadi bumi. Kamu seharusnya hanya selangkah lagi dari tahap abadi surgawi, kan? Jika kamu bisa menjamin bahwa kamu bisa memurnikan ramuan abadi tingkat 3 hingga 90 persen, tidak, asalkan kamu bisa mencapai 90 persen, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Apakah Anda menginginkan ramuan abadi atau kristal abadi? Saya dapat membantu Anda mendapatkannya. Aku ingin tahu apakah aku bisa mendapatkan beberapa batu kisi abadi. Mo Ji bertanya dengan tergesa-gesa. Ketika Han King Lu mendengar kata-kata Mo Ji, dia sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, dia berkata, teman Dao Mo, aku tahu bahwa kamu akan segera maju ke tahap surgawi abadi dan kamu menginginkan batu kisi abadi untuk memadatkan kisi abadimu. Hanya saja batu kisi abadi sangat sulit diperoleh sekarang. Kudengar setelah runtuhnya domain setengah abadi, harga batu kisi abadi meningkat beberapa kali lipat. Jika Anda sungguh-sungguh menginginkan batu kisi abadi, saya dapat membantu Anda mendapatkannya. Ketika mendengar ini, Mo Ji sudah yakin bahwa batu hitam adalah batu kisi abadi. Tuan Manor, Manager He telah kembali. Suara diaken Wei terdengar dari luar pintu. 458. Tanpa perlu laporan di akun Wei, Mo Ji sudah bisa merasakan jejak kehendak spiritualnya mendekat dengan cepat. Ketika Han Qingru mendengar ini, ekspresinya berubah. Dia segera berdiri dan berkata tanpa sadar, bukankah aku sudah menyuruhnya pergi ke Yong Ying Immortal Yard? Dia segera mengerti bahwa ini bukan saatnya untuk mempertimbangkan masalah ini. Dia dengan cemas berkata kepada Ding Ding, Ding Ding, bawa Daoyou Mo ke atas untuk bersembunyi. Cepatlah. Ah, seru Ding Ding kaget. Sebelum dia sempat bertanya, Han Qingru menyenggol Ding Ding, apa yang kamu tunggu? Teman Daoyou Mo, aku harus merepotkanmu untuk bersembunyi sebentar. Aku akan memberitahumu nanti. Aku benar-benar minta maaf. Han Qingru berkata dengan nada meminta maaf kepada Mo Ji, matanya dipenuhi dengan kecemasan. Tidak apa-apa. Mo Ji tersenyum dan mengambil inisiatif untuk mengikuti Ding Ding ke atas. Dia merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Jika manajer He benar-benar ingin mengendalikan Hundred Flowers Manor, dia yakin Han Qingru tidak akan segugup itu. Manajer itu hanyalah seorang dewa surgawi. Mengenai apakah dia telah memadatkan kisi abadinya, Mo Ji tidak dapat mengatakannya. Karena merasa masalah ini tidak sederhana, Mo Ji tidak banyak bicara. Dia berinisiatif mengikuti Ding Ding ke atas. Tepat saat Mo Ji naik ke atas, manajer He masuk. Dia bahkan tidak menyapa Mo Ji. Ketika dia melihat Han Qingru sendirian, dia buru-buru membungkuk dan berkata dengan rendah hati, Su Feng memberi hormat kepada Tuan Istana. Han Qingru berkata dengan lemah, Manajer He, Anda sudah kembali dari Yong Ying Immortal Yard. Manajer He buru-buru berkata, Saat aku keluar, aku teringat sesuatu. Aku bergegas kembali untuk menyapa Tuan Manor. Aku bermaksud pergi ke Yong Ying Immortal Yard besok. Han Qingru mengangguk, Kalau begitu, keboleh pergi dulu. Ya, saat manajer He pergi, tatapannya tertuju pada cangkir teh yang diminum Mo Ji. Sedikit kekejaman melintas di matanya. Melihat manajer He telah pergi, Han Qingru bergegas ke atas. Manajer He bergegas kembali ke kamarnya. Tak lama kemudian, seorang pelayan berjubah abu-abu masuk dan bertanya, Manajer, mengapa Anda tidak membawa orang itu keluar? Apakah Anda melihatnya keluar? Tanya manajer He dengan ekspresi muram. Pelayan berjubah abu-abu itu buru-buru berkata, Tidak, aku yakin Mo Ji tidak keluar. Begitu dia masuk, saya mengirimi Anda pesan dan tetap di luar untuk mengawasinya. Tetapi ketika kau kembali, Wei Wu, orang tua itu, sudah memberitahumu terlebih dahulu. Manajer He menganggup, Aku tahu. He Tun, pergilah dan awasi rumah bangsawan itu. Begitu Mo Ji keluar, segera beritahu aku. Aku ingin membiarkannya hidup beberapa hari lagi. Tapi orang itu berani memasuki kamar Tuan Tanah. Haruskah kita memberitahu Tuan? Ketika pelayan berpakaian abu-abu itu mendengar ini, dia buru-buru bertanya dengan lembut. Pelayan itu mendengus, kau tak menginginkan nyawamu, tapi aku menginginkannya. Bodoh. Mo Ji itu tidak keluar, dan keinginan spiritualku juga tidak mendeteksinya. Jelas, Tuan Manor telah menyembunyikannya di kamarnya. Asal kita bunuh bocah nakal itu dan bilang ke Tuan kalau kita bunuh bocah nakal itu karena dia mau dekat dengan Tuan Istana, bukan saja kita tidak akan dihukum, kita malah akan diberi pahala. Pelayan laki-laki berpakaian abu-abu itu menggigil dan langsung mengerti. Masalah ini tidak bisa diceritakan kepada Tuan. Tuan telah mengirim mereka ke sini untuk mengawasi Tuan Manor. Jika ada orang yang memasuki kamar Tuan Manor dan ketahuan oleh Tuan, Mo Ji pasti akan mati. Mereka juga tidak akan bisa hidup dengan baik. Pada saat itu, sinar merah mendarat di tangan Stewart He. Itu adalah pedang pembawa pesan terbang. Manager He meraih pedang pembawa pesan terbang itu dan ekspresinya langsung berubah. Bahkan kakinya gemetar saat dia berkata, Tuan tahu bahwa ada seorang pria yang memasuki kamar Tuan Tanah. Ah, bukan hanya pelayan He, bahkan wajah He Tun pun menjadi pucat. Bajingan itu. Kalau aku tahu lebih awal, aku akan membunuhnya saat pertama kali melihatnya. Setelah itu, manajer He menyerbu keluar. Dia tahu bahwa bahkan jika dia membunuh Mo Ji sekarang, itu mungkin tidak ada gunanya. Namun, jika dia tidak membunuh Mo Ji sekarang, dia pasti akan mati. Begitu Mo Ji memasuki ruangan, dia tahu bahwa ini adalah kamar Han King Ru. Aroma samar tercium, menyebabkan Mo Ji terhanyut. Pada saat ini, dia sepertinya teringat beberapa hal dari masa lalu. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu itu ke samping. Kehendak spiritual saluran penyimpanan rohnya meluas keluar. Dia benar-benar ingin tahu peran seperti apa yang dimiliki manajer di Hundred Flowers Manor. Pedang terbang samar menghilang dari tepi kehendak spiritual Mo Ji. Apakah ini pedang pembawa pesan terbang? Mo Ji bingung karena orang yang mengirim pedang utusan terbang itu adalah pelayan Tuan Istana, Ding Ding. Terlebih lagi, Mo Ji yakin bahwa Ding Ding tidak mengirimkan pedang pembawa pesan terbang itu melalui Han King Ru. Tidak hanya itu, dia bersembunyi di sudut. Tepat saat Mo Ji bertanya-tanya kepada siapa Ding Ding mengirim pedang utusan terbang itu, pembatas di pintu terbuka dan Han King Ru masuk, maaf, pemurni obatmu. Aku telah melibatkanmu. Tidak apa-apa. Apakah itu manajer Hei? Paling-paling aku akan pergi saja. Aku tidak akan terlibat, kata Mo Ji dengan tenang. Han King Ru menghela nafas, dia hanya seekor anjing. Aku berbicara tentang orang di belakangnya. Aku selalu mengira Hei Tune adalah seseorang dari Hundred Flowers Manor. Baru sekarang aku tahu bahwa Hei Tune juga mengawasiku. Aku bilang aku melibatkanmu karena saat kau keluar dari ruanganku, manajer Hei akan bertindak melawanmu. Dia seharusnya tahu kau ada di sini, tapi aku tidak bisa membantumu. Jika dia bisa melakukannya lagi, dia pasti tidak akan memanggil Mo Ji. Mo Ji sedikit khawatir. Jika hanya manajer Hei, dia tidak akan takut. Namun, jika ada seseorang di belakang manajer Hei, maka Hundred Flowers Manor ini bukanlah tempat yang bisa dia tinggali lama-lama. Ledakan. Tepat saat Mo Ji berpikir untuk segera pergi, cahaya pedang menghancurkan segel di kamar Han King Ru. Han King Ru melihat manajer Hei berdiri di pintu dengan pedang di tangannya. Dia berteriak dengan kasar, He Su Feng, beraninya kau merusak segel kamarku. Mendengar teriakan Han King Ru, manajer Hei membungkuk dan berkata, Tuan Manor, aku di sini untuk menangkap Mo Ji. Orang ini menghancurkan ramuan abadi di ruang pemurnian obat dan bahkan menerobos masuk ke kamar Tuan Manor. Aku tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Han King Ru gemetar karena marah. Dia menunjuk He Su Feng, aku adalah penguasa istana seratus bunga. Apakah aku perlu seorang manajer kecil sepertimu untuk mengizinkan siapapun masuk ke kamarku? He Su Feng, enyahlah segera. Ketika dingding melihat He Su Feng menghancurkan segel ruangan, dia bergegas menghalangi Han King Ru di belakangnya. Pada saat yang sama, dia berteriak pada He Su Feng. Mo Ji melirik dingding dengan acuh tak acuh. Wanita ini tidak sederhana. Baru saja, dia diam-diam mengirim pedang utusan terbang kepada seseorang. Sekarang, dia menghalangi Han King Ru. Di permukaan, dia tampak seperti melindungi Han King Ru dari manajer Hei. Namun pada kenyataannya, wanita ini ingin memberi He Su Feng kesempatan untuk menghadapi Mo Ji. Kenyataannya, Mo Ji sudah tahu bahwa manajer Hei ini persis seperti apa yang dikatakan Han King Ru, seekor anjing. Karena dia seekor anjing, dia pasti tidak akan berani bertindak melawan Han King Ru. Tindakan dingding tidak diragukan lagi dimaksudkan untuk membuat manajer Hei membunuhnya. Hari ini, aku akan memberitahumu konsekuensi karena menyinggung Hundred Flowers Manor, saat manajer Hei berbicara, pedang di tangannya telah menyapu cahaya pedang ke arah Mo Ji. Berhenti. Suara cemas Han King Ru hanya terdengar di balik cahaya pedang. Itu sama sekali tidak mampu menghentikan cahaya pedang manajer Hei. Mo Ji tahu bahwa tuan istana ini tampaknya memiliki tingkat kultifasi namun tidak mampu menampilkannya sama sekali. Mo Ji bahkan tidak perlu mengeluarkan tongkat Tian Ji saat ia menyerbu ke arah cahaya pedang. Mo Ji bahkan tidak mengeluarkan tongkat Tian Ji-nya saat ia menyerang cahaya pedang itu. Mengangkat tangannya, ia mengeluarkan dua pedang petir. Ledakan. Kaca. Petir dan cahaya pedang saling beradu dan meledak di kamar Han King Ru. Bang. Hanya dalam satu serangan, manajer Hei terpental oleh pedang petir Mo Ji yang ganas. Mo Ji melangkah maju dan mengeluarkan pedang petir lainnya. Manajer Hei menatap kosong ke arah Mo Ji. Bagaimana mungkin seorang dewa bumi yang hanya memiliki tas penyimpanan bisa sekuat itu? Dia yakin bahwa energi unsur Mo Ji belum diubah menjadi energi unsur abadi, jadi dia pasti seorang dewa bumi. Of. Pedang petir Mo Ji langsung mengiris manajer Hei menjadi dua. Semua orang tercengang. Seorang tukang kebun yang baru saja tiba telah membunuh seorang manajer di panggung surgawi-surga. Terlebih lagi, hal itu terjadi hanya dalam dua kali pertukaran. Ini jelas bukan pertempuran dengan level yang sama. Kenyataannya, ini memang bukan pertarungan yang setara. Akan tetapi, yang menang adalah orang yang levelnya lebih rendah. Mo Ji juga terdiam. Dia yakin bahwa dengan kekuatan manajer Hei, akan ada banyak orang di alam setengah abadi yang bisa membunuhnya. Setelah beberapa saat, Han Qingru akhirnya tersadar. Dia buru-buru berkata, Pemurni obat Mo, sebaiknya kau pergi dulu. Dia tahu bahwa Mo Ji hanya akan menunggu kematian jika dia terus tinggal di sini. Mo Ji mendesah dalam hatinya. Han Qingru ini memang baik hati. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa semua orang di sekitarnya sedang menatapnya. Tuan Manor, saya akan segera memberitahu Dekan Wei. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menundanya selama beberapa waktu. Setelah Ding-Ding selesai berbicara, dia bahkan tidak menunggu jawaban Han Qingru saat dia bergegas keluar. Pemurni narkobamu, cepatlah tinggalkan tempat ini. Aku. Kali ini, Mo Ji menyelap perkataan Han Qingru, Tuan Istana Han, meskipun aku tidak tahu siapa yang sedang menatapmu, aku sarankan agar kau melakukan hal yang sama sepertiku. Tinggalkan Istana 100 Bunga sekarang. Dia merasa Tuan Tanah ini tidak akan mempunyai akhir yang baik jika dia tetap tinggal di sini. Han Qingru menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan sebuah jimat dan memberikannya kepada Mo Ji, jika aku bisa pergi, aku sudah akan pergi sejak lama. Saya memiliki jejak keinginan spiritual dalam diri saya. Begitu saya pergi, saya akan segera ditemukan. Ada juga jimat pelarian di sini. Ambillah. Jika Tuan Istana Han mempercayaiku, aku dapat membantumu menghapus jejak itu. Namun, aku harus meninggalkan Istana 100 Bunga. Mo Ji tidak mengambil jimat pelarian itu. Dia tidak sedang membual. Dulu, sekte rusak meninggalkan jejak yang begitu tersembunyi dan mengerikan padanya. Jika dia bisa menghilangkannya, maka kultivasinya dan susunan daunnya akan lebih dari 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia yakin bahwa jejak belaka tidak akan menjadi masalah baginya. Kau benar-benar bisa membantuku menghilangkan jejak itu? Han Qingru bertanya dengan heran. Mo Ji mengangguk, aku pasti bisa melakukannya. Kalau begitu, kita tunggu saja ding-ding kembali. Kita akan segera pergi. Suara Han Qingru bergetar karena kegembiraan. Orang bisa melihat betapa dia ingin meninggalkan tempat ini. Mo Ji berkata dengan sungguh-sungguh, jika kita menunggu ding-ding kembali, maka kita tidak perlu pergi. 459 Han Qingru bukanlah orang bodoh, dia mengerti apa yang dimaksud Mo Ji. Dia menatap Mo Ji dengan kaget. Ding-ding tumbuh bersamanya, bagaimana mungkin dia mengkhianatinya. Kalau begitu, aku pergi dulu. Han Qingru tampak seperti orang baik, jadi Mo Ji merasa harus membantunya. Sekarang setelah dia mengingatkan mereka, mereka masih ragu-ragu. Kalau begitu, dia tidak punya kewajiban untuk tetap tinggal di sini. Setelah itu, Mo Ji berbalik dan pergi. Tidak peduli seberapa lemah manajer He, seseorang yang bisa menjadikan Dewa Surgawi sebagai anteknya jelas bukan seseorang yang bisa ia hadapi. Han Qingru dengan cemas menarik pakaian Mo Ji, tolong bawa aku pergi, aku percaya padamu. Mo Ji sedikit terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Han Qingru tiba-tiba mempercayainya. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya menganggup dan berkata, kalau begitu, ikuti aku. Taman ini dipenuhi dengan susunan dan batasan. Untungnya, Mo Ji sangat ahli dalam Arai Dao. Ditambah dengan fakta bahwa ia telah menghabiskan hampir 10 hari di sini, ia segera menemukan jalan melalui lautan bunga. Jangan di sini, pintunya ada di sana. Melihat Mo Ji memasuki lautan bunga, Han Qingru berkata dengan cemas. Mo Ji tidak punya niat untuk berhenti saat dia menjawab, jika kita melewati pintu utama, maka kita benar-benar tidak akan bisa keluar. Setelah mencurigai Ding-Ding, dia meninggalkan bekas di tubuh Ding-Ding. Pada saat ini, jejak itu berhenti di samping pintu. Dapat dilihat bahwa Ding-Ding menghalangi jalan. Tidak peduli seberapa kuat Ding-Ding, Mo Ji tidak percaya bahwa Ding-Ding mampu menghalangi tempat itu sendirian. Terlebih lagi, dia sudah mengetahuinya. Ding-Ding telah mengirim utusan pedang terbang langsung ke ahli di belakang Stuart He. Sekarang setelah dia membawa Han Qingru keluar dari gerbang utama, selama Ding-Ding menundanya sebentar, siapa yang bisa memastikan bahwa Sang Ahli tidak akan tiba tepat waktu. Ah, tepat saat Han Qingru berseru, dia merasakan sesuatu mengencang di pinggangnya. Mo Ji sudah melingkarkan lengannya di pinggangnya, dan sosok mereka melintas di lautan bunga. Begitu Mo Ji memeluk pinggangnya, Han Qingru merasakan seluruh tubuhnya menegang. Tanpa sadar, dia ingin mendorong Mo Ji menjauh. Untungnya, dia segera menyadari bahwa Mo Ji merasa dia terlalu lambat. Benar saja, kata-kata Mo Ji selanjutnya adalah, kita harus meninggalkan tempat ini secepatnya. Kalau tidak, kita tidak akan bisa pergi. Bagi Mo Ji, memeluk pinggang Han Qingru bukanlah masalah besar. Bagaimana mungkin dia peduli dengan hal lain saat ini? Setelah memeluk pinggangnya, Mo Ji menyadari bahwa pinggang Han Qingru sepertinya tidak bertulang, terlalu lembut. Bagaimana kau bisa begitu akrab dengan anjing laut di sini? Han Qingru lupa bahwa Mo Ji sedang memeluknya, dan bertanya dengan heran. Saya tahu sedikit tentang Arai Dao, jadi saya mempelajarinya secara singkat ketika saya datang. Mo Ji membuang jauh-jauh pikiran itu ke belakang kepalanya. Saat berbicara, dia sudah melewati lautan bunga. Dalam waktu yang sangat singkat, dia tiba di tepi lautan bunga. Ini tampak seperti tembok pembatas istana seratus bunga, namun kenyataannya, Mo Ji tahu bahwa ada susunan jebakan di sini. Karena area susunan perangkap ini sedikit lebih besar, hal itu menyebabkan mutu susunan perangkap tersebut turun. Namun, mutu susunan perangkap ini tidak banyak memengaruhi Mo Ji. Ada susunan jebakan di sini. Tepat saat Mo Ji menurunkan Han Qingru, Han Qingru dengan cemas mengingatkannya. Dia khawatir Mo Ji akan menerobos masuk. Jika dia mencoba menerobos susunan perangkap ini, dia akan segera mengaktifkan semua susunan perangkap di taman. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa mereka berdua telah melarikan diri dari sini. Aku tahu. Saat Mo Ji berbicara, dia mengeluarkan sepuluh bendera Arai dan melemparkannya ke bawah. Beberapa menit kemudian, dia mengangkat tangannya dan merobeknya. Sebuah lubang kecil muncul di depan mereka berdua. Han Qingru menatap lubang itu dengan kaget. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia merasakan pinggangnya menegang. Mo Ji telah membawanya keluar dari taman. Mobil terbang yang indah dibawa keluar oleh Mo Ji. Setelah itu, Mo Ji membawanya ke dalam mobil terbang tersebut. Mobil terbang itu melesat di langit, meninggalkan Hundred Flowers Manor di belakang. Kamu juga seorang ahli susunan. Han Qingru, yang sudah tersadar, menatap Mo Ji dengan tak percaya. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa Mo Ji jelas bukan seorang tukang kebun. Bagaimana bisa seorang tukang kebun memiliki harta karun terbang yang merupakan peralatan setengah abadi. Mo Ji melambaikan tangannya, kita bicarakan ini nanti saja. Aku akan membantumu melepaskan segelnya sekarang. Dengan itu, Mo Ji bahkan tidak menunggu persetujuan Han Qingru saat dia meraih pergelangan tangannya. Ini tidak hanya menyangkut kehidupan Han Qingru, tetapi juga kehidupannya sendiri. Dia tidak punya waktu untuk menunggu persetujuan Han Qingru. Jika Han Qingru tidak mau, maka dia akan memintanya pergi. Dia baru saja tiba di alam abadi dan dia tidak ingin mati secara tidak adil. Han Qingru tampaknya tahu apa yang dilakukan Mo Ji. Saat Mo Ji mencengkeram pergelangan tangan Han Qingru, meridian detoksifikasinya mendeteksi jejak di dalam tubuh Han Qingru. Jejak ini beracun. Meskipun sedikit berbeda dari jejak Wen Lian Si, jejak ini jauh lebih kuat. Jejak beracun ini secara langsung membatasi kultifasi Han Qingru. Meridian detoksifikasi Mo Ji tersapu dan dalam beberapa menit, racun dalam tubuh Han Qingru tersapu keluar bersama dengan jejak kehendak spiritual. Pada saat yang sama, ia menaruhnya di dalam kotak biok dan dengan cepat menambahkan beberapa segel di atasnya. Kembalinya energi unsur yang telah lama ditunggu-tunggu membuat Han Qingru menatap Mo Ji dengan kaget. Dia telah mencoba segala cara untuk menghilangkan bekas di tubuhnya. Dewa bumi di depannya ini benar-benar melepaskannya dengan mudahnya. Han Qingru diliputi emosi namun sebelum dia bisa mengucapkan terima kasih, dia melihat ekspresi Mo Ji berubah. Ledakan. Setelah itu, mobil terbang Mo Ji mulai bergetar hebat. Mo Ji mengangkat tangannya dan menyingkirkan Han Qingru dari mobil terbang itu. Pada saat yang sama, ia menahan mobil terbangnya sendiri. Saat ini, dia begitu fokus menghilangkan jejak pada Han Qingru hingga tidak menyadari bahwa para pengejarnya semakin dekat. Hampir pada saat yang bersamaan, sebuah kapal terbang mendarat di depan Mo Ji dan Han Qingru menghalangi jalan pelarian mereka. Dua orang pria bergegas keluar dari kapal terbang itu. Keduanya tampak mirip, mereka berdua memiliki wajah persegi dan mata sipit. Satu-satunya perbedaannya adalah yang satu berambut, sedangkan yang satu lagi botak. Awalnya Han Qingru masih senang karena kultivasinya pulih tetapi setelah melihat mereka berdua, wajahnya menjadi pucat. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan berdiri di samping Mo Ji. Mo Ji membuka tangannya dan tongkat Tianji muncul di telapak tangannya. Dia bisa merasakan bahwa meskipun mereka berdua berada di tahap abadi surgawi, mereka berkali-kali lipat lebih kuat daripada manajer He. Hanya seorang dewa bumi, kau cukup mampu untuk melarikan diri sampai ke sini. Orang yang berbicara adalah si pria botak. Keduanya adalah pembunuh ganda Yingbian, jadi kita tidak akan bisa melarikan diri. Aku akan menahan mereka untuk sementara waktu, kau. Suara Han Qingru mengandung sedikit penyesalan. Jika dia tidak mengizinkan Mo Ji membawa mereka keluar, Mo Ji seharusnya bisa melarikan diri sendiri. Mo Ji bahkan tidak menunggu Han Qingru menyelesaikan kalimatnya saat ia mengangkat tongkat Tianji dan menyerbu ke arah pria botak itu. Dia tahu apa yang ingin dikatakan Han Qingru. Dia menginginkan seorang wanita untuk membantunya menahan lawan-lawannya dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Dia tidak sepengecut itu. Tepat saat Mo Ji hendak menerkam, dia merasakan sensasi stagnasi di ruang di sekitarnya. Seolah-olah ruang di sekitarnya bukan miliknya dan seluruh tubuhnya mulai melambat. Boom! Tongkat Tianji yang dipenuhi energi unsur peledak itu menghantam sebuah pedang panjang. Energi yang melonjak itu mendorong balik dan Mo Ji merasa seolah-olah dadanya telah dipukul oleh palu baja. Ada sensasi terbakar di dalam. Hati Mo Ji hancur. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa setengah dari energi tongkat Tianjinya dibatasi oleh stagnasi di ruang angkasa. Kalau tidak, dia tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Awalnya, Mo Ji hanya mencoba-coba dengan tongkat ini. Namun sekarang, dia tahu bahwa dia tidak sebanding dengan keduanya. Han Qingru bergegas untuk mendukung Mo Ji dan berkata dengan cemas, mereka adalah pembunuh ganda Yingbian, Ji Yan dan Ji Shao. Mereka telah memadatkan sebagian dari kisi abadi mereka. Apa yang baru saja kau serang adalah domain abadi surgawi mereka. Wilayah surgawi abadi. Keempat kata itu melintas di benaknya seperti cahaya redup. Sayangnya, cahaya itu terlalu cepat dan dia tidak dapat menangkapnya. Tuan Han, silakan minggir. Jika terjadi cedera yang tidak disengaja, kami saudara-saudara tidak akan mampu menanggung tanggung jawabnya. Pria botak yang membuat Mo Ji melayang dalam satu gerakan berkata dengan acuh-ta'acuh. Pada saat ini, Mo Ji memiliki dugaan samar di dalam hatinya. Dia percaya bahwa kekuatannya seharusnya tidak jauh berbeda dengan pria botak itu. Biarkan aku, Ji Yan, melihat seberapa sombongnya dirimu. Kau bahkan berani menyentuh orang yang disukai Lord Lao. Pria botak itu meniru cara Mo Ji yang lugas menerkam ke arahnya. Dia langsung menebas Mo Ji dengan pedangnya. Ada sedikit rasa jijik di matanya. Jelas, dia bahkan tidak menganggap Mo Ji ada di matanya. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan cara yang tidak terkendali seperti itu untuk menghadapi Mo Ji. Mo Ji tahu bahwa ia harus membunuh salah satu dari mereka secepatnya. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri hari ini. Pembatasan domain itu tersapu sekali lagi. Mo Ji sekali lagi terjebak di ruang lawan. 460 Dalam sepersekian detik, Mo Ji menilai bahwa cara terbaik untuk menghancurkan domain lawannya adalah dengan menggunakan domain yang lebih kuat. Namun dia bahkan belum menyentuh rambut domain itu, jadi bagaimana dia akan menghancurkannya. Berhenti, aku akan pergi bersama kalian. Melihat Mo Ji ditahan oleh domain Ji Yan, Han King Rupani. Dia mengeluarkan penggaris giyok dan hendak bergegas. Namun saat dia baru saja melangkah beberapa langkah, dia dihentikan oleh Ji Sao. 107 meridian Mo Ji bersirkulasi dengan ganas, dan energi unsur di sekujur tubuhnya bagaikan gelombang yang mengamuk. Jika dia tidak dapat menghancurkan wilayah lawannya, bahkan jika dia dapat bergerak dengan kuat, dia tetap akan mati. Ledakan Sebuah lingkaran cahaya samar keluar dari tubuh Mo Ji. Lingkaran cahaya ini seperti pelangi, dan secara langsung menyebabkan retakan muncul di wilayah Ji Yan. Spiritualitas Tahap Ekstrim Ji Yan berseru kaget. Sebagai dewa surgawi, dia tentu tahu apa pelangi spiritual yang keluar dari tubuh Mo Ji. Ini adalah halo spiritual dari tahap ekstrim. Setelah spiritualitas tahap ekstrim menghancurkan wilayah Ji Yan, tubuh Mo Ji terasa ringan. Bayangan tiang nirvananya tersapu keluar, dan tiang berikutnya muncul di leher Ji Yan. Kaca Dalam sepersekian detik itu, sebuah cahaya melesat keluar dari pinggang Ji Yan dan menghalangi tian jipol milik Mo Ji. Mo Ji mendesah dalam hatinya. Tiang berikutnya seperti serangan diam-diam, diam-diam dan tidak terdeteksi. Dia telah menyergap banyak orang dengan jurus ini di planet kultivasi, tetapi jurus ini dengan mudah dihalangi oleh Ji Yan. Hal ini membuat Mo Ji mengerti bahwa meskipun bayangan kutub nirvananya kuat, mutunya masih terlalu rendah. Lalu kenapa jika Anda memiliki spiritualitas tahap ekstrim? Ji Yan meraum marah, tubuhnya berputar di udara, dan pedang panjangnya berubah menjadi sungai pedang, terbang menuju Mo Ji. Pada saat ini, di mata Mo Ji, hanya ada beberapa bagian cahaya pedang yang saling terkait. Cahaya pedang ini seperti sungai yang mengalir deras, menyapu ke arah Mo Ji. Mo Ji menjadi tenang. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa tongkat itu tidak cocok untuknya. Sungai pedang belum mendarat, tetapi kulit Mo Ji sudah merasakan gelombang rasa sakit. Tian Ji Pol miliknya mendorong bayangan tiang nirvana hingga batas maksimal. Bayangan tiang terus menumpuk satu sama lain, menghalangi aliran pedang yang turun. Pada saat yang sama, tangan Mo Ji terus-menerus membentuk segel tangan. Jaring petir mengikuti di belakang bayangan tiang, melilit cahaya bila pedang yang menembus bayangan tiang. Sesaat, energi unsur meledak. Kilatan petir dan kilatan pedang membelah kehampaan di sekitarnya, menciptakan suara gemerisik. Seorang pembudidaya tipe petir, melihat jaring petir milik Mo Ji, mata Ji Yan kembali terbelalak kaget. Mo Ji tahu apakah dia bisa pergi atau tidak tergantung pada momen ini. Jika pihak lain benar-benar menganggapnya serius, dia tidak akan punya kesempatan lagi. Setelah dia menyelesaikan segel tangan, dia juga bergegas ke jaring petir. Dia mengangkat tangan kirinya dan menggambar setengah lingkaran misterius. Belenggu spasial. Saat Ji Yan merasakan ruang di sekelilingnya membeku, ekspresinya berubah. Ini jelas bukan suatu domen, tetapi seni ilahi spasial. Ji Yan tak lagi mempedulikan sungai pedangnya saat dia dengan panik membakar darah esensinya, ingin melepaskan diri dari belenggu spasial ini dalam sekejap. Wajah Mo Ji semakin pucat. Bagi seorang ahli dengan domen surgawi abadi, belenggu spasialnya hanya bisa bertahan dalam waktu singkat. Tetapi karena dia sudah menggunakan belenggu spasialnya, bagaimana dia bisa membiarkan lawannya lolos? Saat lawannya berhasil melepaskan diri dari belenggu spasialnya, sebelum pembunuhnya bisa keluar, saat itulah dia kehilangan nyawanya. Pedang petir melesat keluar. Hampir pada saat yang sama ketika Ji Yan melepaskan diri dari belenggu spasialnya, pedang petir itu menembus jantung Ji Yan. Setelah itu, tongkat Tianji menyapu dan mendarat di dahi Ji Yan. Kabut darah menyembur keluar. Aku akan menelanmu. Pada saat yang sama ketika Ji Yan terbunuh, Ji Zao tidak lagi peduli untuk menunjukkan belas kasihan. Domein surgawi abadi miliknya langsung menghancurkan domein lemah Han King Ru, dan gunting raksasa di tangannya mengiris pinggang Han King Ru. Meskipun energi unsur Han King Ru meledak secara ekstrim, dia masih tidak mampu sepenuhnya menghindari gunting ini. Hah! Gunting raksasa itu meninggalkan bekas luka yang dalam di pinggang Han King Ru. Jika Han King Ru tidak menghindar dengan cepat, ini akan memotong Han King Ru menjadi dua bagian. Kabut darah menyembur keluar dari pinggang Han King Ru, dan dia bergegas mundur. Ji Zao menerkam Mo Uji dengan panik. Saat domainnya menyapu Mo Uji, gunting raksasa itu berubah menjadi sepuluh sinar cahaya dingin yang menembus punggung Mo Uji. Meskipun Mo Uji tahu bahwa Ji Zao tengah menerkam, dia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk menghindar. Dia telah menghabiskan seluruh energi unsurnya untuk membunuh Ji Yan, ditambah lagi dengan kenyataan bahwa dia tidak mampu menerobos wilayah Ji Zao, dia malah disambar oleh sepuluh sinar cahaya dingin. Drup Master Mo, melihat sepuluh sinar cahaya dingin menembus tubuh Mo Uji, dan Mo Uji diselimuti kabut darah, Han King Ru berteriak kaget. Dia benar-benar lupa tentang luka-lukanya sendiri. Aku akan membiarkanmu mati perlahan-lahan. Mata Ji Zao dipenuhi dengan permusuhan saat dia menatap Mo Uji. Gunting raksasa di tangannya sekali lagi membentuk siluet sepanjang 30 meter, memotong ke arah pinggang Mo Uji. Dia ingin memotong Mo Uji menjadi dua, dia tahu bahwa energi unsur Mo Uji telah habis. Mo Uji perlahan menoleh. Meskipun energi unsurnya terkuras, dia masih memiliki tiga saluran penyimpanan unsur dan satu saluran penyimpanan roh. Cahaya tahap ekstrim berwarna pelangi memancar keluar, langsung mencabik-cabik wilayah Ji Zao. Pada saat yang sama, Mo Uji melancarkan pukulan. Ini adalah seni sakral yang dia pahami saat dia melintasi jurang abadi. Pukulan yang diresapi api surgawi. Saat itu, dia mengandalkan pukulan ini untuk melenyapkan laba-laba air gui dan kelabang api yin yang tak terhitung jumlahnya. Hanya saja dia terluka parah oleh pancaran bilas pasial saat menerobos lorong. Setelah itu, dia memasuki Hundred Flowers Manor, jadi dia tidak punya waktu untuk menguji seni sakral ini. Sekarang hidupnya dipertaruhkan, mengapa dia menahan diri? Boom! Sebuah ruang api yang membakar dihempaskan keluar oleh tinju Mo Uji. Ji Zao langsung merasakan sekelilingnya berubah menjadi ruang bertipe api. Aura kematian menyelimuti pikirannya. Walaupun dia ingin membelah Mo Uji menjadi dua, dia hanya bisa menggunakan gunting raksasanya untuk menghalangi jalur api ini. Sebuah ledakan mengerikan terdengar. Api dan tinju melesat keluar. Pakaian Ji Zao berubah menjadi abu. Dia menghela nafas lega. Dia tahu bahwa energi unsur Mo Uji telah terkuras. Pukulan ini mungkin dilakukan dengan membakar kekuatan hidupnya. Setelah itu, dia melihat Mo Uji meninju sekali lagi. Tidak, dia melihat Mo Uji meninju dua kali. Kulit kepala Ji Zao mati rasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Ledakan, ledakan. Dua tinju yang dipenuhi api surgawi mendarat di dada Ji Zao. Ji Zao merasa pikirannya menjadi lamban. Seluruh tubuhnya terlempar, meledak di udara. Mo Uji memuntahkan setegup darah dan duduk lumpuh di tanah. Dia memiliki tiga saluran penyimpanan unsur. Bahkan jika energi unsurnya habis, dia masih bisa melancarkan pukulan tiga kali. Semua ini terjadi dalam sepersekian detik. Saat Han King Roo bereaksi, semuanya sudah berakhir. Dia bergegas untuk mendukung Mo Uji. Mo Uji mengambil beberapa pil penyembuh dan menelannya. Kemudian dia berkata dengan suara serak, Simpan cincin penyimpananmu dan cepat pergi. Mo Uji telah melakukan ini berkali-kali. Namun, ini adalah pertama kalinya Han King Roo melakukannya. Mendengar perkataan Mo Uji, dia teringat apa yang harus dia lakukan. Dia buru-buru menyimpan dua cincin penyimpanan itu. Saat ini, Mo Uji sudah mengeluarkan mobil terbangnya. Pemurni obat Mo, kau. Han King Roo melihat sepuluh siluet memasuki tubuh Mo Uji. Dia yakin bahwa fondasi Mo Uji telah rusak. Mo Uji memuntahkan seteguk darah lagi. Dia tahu bahwa dia baik-baik saja. Meskipun dia terluka parah, dia hanya perlu melarikan diri selama beberapa hari lagi dan dia akan perlahan pulih. Perbedaan antara dia dan orang lain adalah dia memiliki saluran vitalitas. Mo Uji mengeluarkan peralatan spiritual terbang bermutu tinggi. Ia berusaha keras menemukan setumpuk batu roh bermutu bumi dan menaruhnya ke dalam alur energi peralatan spiritual terbang tersebut. Kemudian, ia menaruh kotak diok berisi jejak kehendak spiritual Han King Roo ke dalam peralatan spiritual tersebut. Baru setelah itu ia mengaktifkan peralatan spiritual tersebut. Peralatan spiritual terbang itu menghilang di kejauhan. Setelah melakukan semua ini, Mo Uji berkata dengan lemah, kendalikan harta sihir terbang itu. Ubah arah dan kaburlah dengan cepat. Ingat, jangan terbang lebih dari dua hari. Dengan itu, Mo Uji tidak lagi memiliki kekuatan tersisa. Dia pun amruk di dalam mobil terbang itu. Han King Roo juga terluka parah. Namun, dibandingkan dengan Mo Uji, lukanya jauh lebih ringan. Pada saat ini, dia mengerti maksud Mo Uji. Dia buru-buru mengendalikan mobil terbang, mengubah arah, dan melaju kencang. Ketika Mo Uji terbangun, sekelilingnya gelap gulita. Semangat spiritualnya langsung menyebar keluar. Tak lama kemudian, ia menemukan Han King Roo berbaring di sampingnya. Kau sudah bangun. Begitu Mo Uji bergerak, Han King Roo pun terbangun. Ia berseru kaget. Ini sebuah gua. Mo Uji bertanya dengan ragu. Han King Roo buru-buru menjawab, En, aku mengikuti instruksimu dan terbang selama dua hari. Kamu tidak sadarkan diri sepanjang waktu. Ini adalah pinggiran gunung lima teratai. Aku tidak berani memasuki gunung lima teratai, jadi aku hanya bisa menemukan sebuah gua untuk bersembunyi. Ketika Mo Uji melihat batasan di luar, dia tahu bahwa Han King Roo bukanlah seorang ahli dalam Arai Dao. Namun, Mo Uji sangat puas dengan tempat ini. Tempat itu sebenarnya berada di dalam Arai. Dia tidak menyangka Han King Roo bisa menemukan tempat tersembunyi seperti itu. Dia tidak bertanya kepada Han King Roo bagaimana dia menemukannya. Dia hanya membuang beberapa bendera Arai. Hanya dalam waktu satu jam, Mo Uji telah memasang kembali sepenuhnya satu sisi pembatas gua. Meskipun dia tahu bahwa Mo Uji adalah ahli dalam Arai Dao, Han King Roo merasakan wajahnya memerah saat melihat Mo Uji menghabiskan waktu satu jam untuk memasang sebuah batasan yang sepuluh kali lebih canggih daripada yang telah dia pasang selama beberapa jam. Dia menduga bahwa Mo Uji adalah seorang kultifator nakal. Dia memiliki begitu banyak sumber daya kultifasi, tetapi dia bahkan tidak dapat dibandingkan dengan seorang kultifator nakal. Aku tidak sadarkan diri selama dua hari. Mo Uji bertanya setelah dia selesai memasang pembatas gua. Han King Roo mengangguk, Ya, aku terbang selama dua hari sebelum sampai di tempat ini. Aku pernah ke sini sekali sebelumnya. Tempat ini seharusnya disebut Gunung Lima Teratai. Hanya ayahku dan aku yang tahu apa yang ada di balik celah ngarai ini, jadi aku bersembunyi di sini. Han King Roo merasa sangat aneh. Dia telah memeriksa luka-luka Mo Uji. Dia pasti tidak mungkin bangun dalam dua hari. Bahkan jika dia terbangun, Mo Uji tidak akan bisa langsung memasang arai. Ketanyaannya, Mo Uji tidak hanya terbangun selama dua hari, dia tampaknya tidak mengalami masalah besar apapun. Terima kasih. Kalau bukan karenamu, nyawaku pasti sudah melayang, kata Mo Uji penuh rasa terima kasih. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Kalau kau tidak membawaku keluar, aku akan menjadi mainannya, Han King Roo menggelengkan kepalanya. Mo Uji tidak melanjutkan topik ini. Alasan mengapa dia berterima kasih kepada Han King Roo adalah karena bahkan tanpa Han King Roo, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri dari saudara-saudara Ji. Dia dan Han King Roo seharusnya saling membantu. Tuan Istana Han, bisakah kau memberitahuku siapa yang ingin menggunakanmu sebagai mainan? Mo Uji mengeluarkan beberapa pil dan menelannya. Tufa-saudaraتي. Terima kasih. Terima kasih.